Imperial Preceptor menyipitkan matanya dan menatap Lu Xingchen. Kamu sangat berani. Saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Jika saya telah menyinggung guru kekaisaran, saya harap Anda bisa memaafkan saya. Lu Xingchen membungkuk dan berkata, sikapnya tidak merendahkan atau sombong, dan tidak ada rasa takut sama sekali. Pengajar kekaisaran memandangnya dengan dingin, lalu menatap Qin Fei Yang, dan berkata sambil tersenyum, yang mulia, mohon segera ambil keputusan. Mustahil. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Dentang. Gemuruh. Gerbang ruang waktu terus berkembang, dan aura yang dipancarkannya menjadi semakin kuat. Pengajar kekaisaran tidak terkejut saat mendengar jawaban Qin Fei Yang. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke gerbang ruang waktu dan iglau. Mata lamanya bersinar dan dia berkata sambil tersenyum, tidak buruk, kamu sebenarnya mengundang Dewa Palsu untuk membantu, tapi... Pada saat ini, mata pengajar kerajaan menjadi dingin dan dia berkata, bahkan jika Dewa Palsu membantumu, jangan berpikir untuk melarikan diri lagi tanpa izinku. Ledakan. Segera setelah dia selesai berbicara. Dia mengangkat tangannya dan melambaikannya. Kekuatan ilahi yang menakutkan melonjak dan menerkam ke arah Qin Fei Yang dan yang lainnya di dalam sel. Qin Fei Yang dan yang lainnya tidak bersembunyi dan buru-buru bersembunyi di belakang iglau. Apakah kamu tidak terlalu meremehkan orang tua ini? Iglau mendengus dari hidungnya, dan kekuatan suci yang agung muncul dari tubuhnya dan keluar dengan ganas. Ledakan. Kedua kekuatan ilahi bertabrakan, dan aura destruktif tiba-tiba menyelimuti seluruh sel. Seluruh penjara ilahi bergetar hebat saat ini. Qin Fei Yang dan yang lainnya bersembunyi di belakang iglau, meskipun mereka dilindungi oleh iglau, mereka masih terluka parah. Mereka memuntahkan darah dan wajah mereka pucat. Semua orang terkejut. Pada saat dua kekuatan ilahi bertabrakan, mereka memiliki perasaan yang sangat nyata, seolah-olah dewa kematian telah tiba. Apakah kekuatan dewa palsu begitu menakutkan? Jika bukan karena perlindungan iglau, mereka semua akan mati seketika. Setelah satu putaran konfrontasi, tatapan pengajar negara menjadi sangat dingin. Dia memandang iglau dan berkata, kamu seharusnya tidak ikut campur dalam urusan Qin Fei Yang. Ledakan. Aura guru kekaisaran benar-benar meletus, seperti gelombang besar, menerkam ke arah iglau dengan liar. Apakah kamu mencoba menakutiku? Iglau tersenyum dingin, dan tekanan dari dewa palsu melonjak seperti tsunami. Untuk sesaat, dia setara dengan penasihat kekaisaran. Tetapi, jauh di mata iglau, ada sedikit kekhawatiran. Dia mentransmisikan suaranya, kamu harus memikirkan cara untuk menghentikannya. Apa itu? Qin Fei Yang dan yang lainnya terkejut. Kekuatanku setara dengan imperial preceptor. Biasanya, aku tidak akan takut padanya sama sekali. Tapi sekarang, saya harus fokus menghidupkan kembali gerbang ruang waktu. Gerbang ruang waktu adalah artefak ilahi. Untuk menghidupkannya kembali, dibutuhkan hampir seluruh kekuatan ilahi milikku. Itulah kenapa aku tidak bisa melawannya sekarang. Iglau mengirimkan suaranya. Mata semua orang menjadi gelap. Ini benar-benar berita buruk. Dong Zheng Yang diam-diam berkata, Qin Fei Yang, Lu Xingchen, mengapa kita tidak pergi ke artefakmu? Tidak. Dalam artefak ilahi kita, gerbang ruang waktu sama dengan gerbang teleportasi. Mereka tidak dapat diteleportasi. Karena artefak ilahi kita juga merupakan artefak ilahi. Ia dapat memotong gerbang ruang waktu dari dunia luar. Kata Lu Xingchen. Lu Xingchen benar. Kita harus memikirkan cara lain. Yiglau juga mengangguk tanpa meninggalkan jejak. Mendengar ini. Hati semua orang jatuh ke dasar. Shen Mei tiba-tiba berkata, mengapa kita tidak pergi ke kastil untuk bersembunyi dulu? Ya. Meskipun kita tidak bisa melarikan diri, setidaknya kita bisa berbagi tekanan dengan Yiglau. Mari kita tunggu dia menghidupkan kembali gerbang ruang waktu sebelum kita keluar. Dong Zheng Yang menyarankan. Menurutku kamu takut, konyol. Jika kita memasuki kastil, bukankah dia akan menghentikan Yiglau menghidupkan kembali gerbang ruang waktu? Apakah dia sebodoh itu? Lu Xingchen memutar matanya ke arahnya. Dong Zheng Yang juga sedikit kesal. Dia mengerutkan kening dan berkata, lalu menurutmu apa yang harus kita lakukan? Lu Xingchen menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak punya pilihan, kita hanya bisa mengandalkan Qin Fei yang sekarang. Mendengar ini. Semua orang memandang Qin Fei yang serempak. Melihat semua orang, Qin Fei yang mengalami pergumulan dan menyalahkan diri sendiri. Jika dia bisa mengawasi komandan tentara Kirin dan tidak memberinya kesempatan untuk mengkhianati mereka, mereka tidak akan berada dalam situasi ini sama sekali. Apa yang harus mereka lakukan sekarang? Serahkan Chang Sui dan kastilnya. Tapi dia tidak bisa melakukannya. Selain itu, meskipun dia melakukannya, pengajar negara mungkin tidak menepati janjinya dan membiarkan semua orang pergi. Saat ini, semua orang bingung. Namun ada satu orang yang sangat tenang. Dia adalah ibu Qin Fei yang. Dia melirik semua orang dan kemudian menatap Qin Fei yang. Cahaya lembut muncul di matanya. Kemudian, dia maju selangkah dan berdiri di depan Yiglao. Dua kekuatan suci yang bertarung merobek tubuhnya dalam sekejap. Darah muncrat. Perubahan mendadak ini tidak hanya tidak terduga oleh Qin Fei yang dan yang lainnya, tetapi juga oleh guru negara dan Yiglao. Seseorang harus mengetahuinya. Sekarang kekuatan suci para dewa palsu sedang berbenturan. Berlari seperti ini berarti mendekati kematian. Ibu. Ketika Qin Fei yang melihat adegan ini, dia tiba-tiba menjadi pucat karena ngeri dan bergegas menuju wanita berbaju putih tanpa ragu-ragu. Yiglao dan pengajar negara juga sadar dan menarik kekuatan suci mereka pada saat yang bersamaan. Bang. Wanita berbaju putih menoleh untuk melihat Qin Fei yang. Tubuhnya berlumuran darah, yang tragis dan indah. Dan matanya sangat cerah dan jernih. Ada sedikit kelegaan, serta permintaan maaf dan dorongan kepada Qin Fei yang. Seolah-olah dia berkata kepada Qin Fei yang, Maaf, saya tidak bisa menemani Anda di masa depan, Anda harus hidup dengan baik. Kemudian. Dia perlahan jatuh ke tanah. Ketika dia jatuh ke tanah, tidak ada rasa bersalah atau ketidakadilan di wajahnya yang berlumuran darah. Yang ada hanya senyuman cerah. Senyuman itu lebih cerah dari matahari, cukup untuk membuat dunia pucat. Ibu. Qin Fei yang dengan cepat bergegas maju dan memeluk ibunya. Melihat tubuh ibunya yang hancur dan wajah cantiknya, hatinya serasa ditusuk pisau. Dia sangat kesakitan hingga dia ingin mati. Yiglao berkata, dia belum mati. Mungkin dia masih bisa diselamatkan. Cepat berikan dia pil pelindung jantung, pil laut roh, dan pil jiwa esensi. Itu benar. Meski hanya sesaat sebelumnya, meski budidaya wanita berbaju putih juga sangat kuat, Yiglao dan Yiglao sama-sama dewa palsu. Di bawah alam dewa palsu, semua makhluk hidup seperti semut. Kekuatan ilahi keduanya tidak hanya merobek tubuhnya, tetapi juga menghancurkan lautan ki, lautan kesadaran, dan organ-organ dalamnya. Bahkan bisa dikatakan tidak ada satupun tempat yang masih utuh. Itu juga karena lukanya yang terlalu serius sehingga Yiglao berkata, mungkin dia bisa diselamatkan. Yang dia maksud adalah peluangnya tidak besar. Dalam sekejap mata. Mendengar kata-kata Qin Fei yang, Qin Fei yang segera memasuki kastil dan menatap fatso dengan cemas. Cepat berikan aku pilnya. Gunakan. Itu pasti bisa menarik bibi kembali dari gerbang neraka. Fatso menunjuk ke ruang di atas altar tempat seni dewa enam kata ditempatkan. Di sana, sekelompok api hijau melayang. Itu seukuran telapak tangan dan memancarkan vitalitas yang agung. Qin Fei yang mendonga dan matanya langsung berbinar karena ekstasi. Dia menganggup dan berkata, Ya, gunakan. Kelompok api ini adalah kelompok api kehidupan ketiga yang diperolehnya. Saat itu, Ketika dia dan fatso terluka parah, Mereka menyatu dengan dua kelompok api kehidupan pertama untuk menghindari bencana. Dan kali ini, Pasti berhasil juga. Dia meraih api kehidupan dan muncul di samping ibunya. Energi kehidupan yang tak terbatas langsung memenuhi setiap sudut sel penjara. Ini. Api kehidupan. Mata guru besar dan yiglau membelalak. Keserakahan meraih api wajah lama mereka. Guru besar segera melepaskan sedikit tekanan dan menerkam ke arah Qin Fei yang, Ingin merebut api kehidupan. Qin Fei yang menatap guru besar dengan dingin dan berkata kepada yiglau, Jika Anda tidak membantu saya, kerjasama kita berakhir di sini. Yiglau mengangkat alisnya. Dia melambaikan tangannya, Dan tekanan muncul, Memadatkan penghalang tak terlihat di depan Qin Fei yang, Menghalangi tekanan guru besar. Kamu memang suka ikut campur urusan orang lain. Grand Tutor sangat marah. Dia meletakkan kedua tangannya di depan dadanya dan membentuk segel dengan kecepatan kilat. Aura yang bisa menghancurkan langit dan bumi keluar dari tangannya. Ini adalah seni pertarungan. Mata yiglau menjadi gelap, Dan berkata, Sepertinya pertempuran ini tidak bisa dihindari, Kalian segera pergi ke kastil. Saat dia berbicara, Dia dengan tegas menyingkirkan gerbang ruang dan waktu. Selama guru besar tidak berhenti, Dia tidak akan bisa menghidupkan kembali gerbang ruang dan waktu. Akan lebih baik untuk bertarung terlebih dahulu Dan melihat pergelangan tangan siapa yang lebih sulit. Qin Fei yang juga akhirnya memasukkan api kehidupan ke dalam mulut ibunya. Langsung. Kekuatan hidup yang menakutkan itu melonjak ke arah anggota tubuh Dan tulang wanita berpakaian putih itu seperti air pasang. Luka di sekujur tubuhnya segera mulai sembuh dengan kecepatan Yang terlihat dengan mata telanjang. Melihat kondisi ibunya berangsur stabil, Qin Fei yang akhirnya menghela nafas lega. Memadamkan. Tiba-tiba. Dia berdiri dan menatap guru besar, Berkata, meskipun ibuku bukan lagi permaisuri, Dia tetap istri kaisar. Beraninya kamu menyakitinya. Sakiti dia. Biar ku beritahu, Jika kamu tidak menyerahkan Chang Sui dan kastilnya hari ini, Jangan bilang menyakitinya, Aku akan membunuhnya. Grand Tutor tertawa sinis, Terlihat sangat galak. Beraninya kamu. Tapi saat ini, Suara nyaring dan jelas bergema di penjara para dewa. Itu dipenuhi dengan aura yang agung. Yang mulia. Tubuh guru besar bergetar, Dan dia dengan cepat berbalik dan melihat seorang pria paruh baya berdiri di koridor di depannya. Pria ini mengenakan mahkota naga di kepalanya dan jubah naga di tubuhnya. Seluruh tubuhnya dikelilingi oleh cahaya kemasan, Memancarkan aura yang sangat luas. Wajahnya dingin, Dan matanya penuh semangat. Tubuh setinggi tujuh kaki itu seperti gunung raksasa yang tidak bisa dijangkau. Tekanan tak kasat mata menutupi langit dan bumi. Bahkan guru besar, Yang merupakan dewa palsu, Mau tidak mau menundukkan kepalanya, Terlihat sangat hormat. Salam, Yang mulia. Guru besar membungku. Kaisar maju selangkah, Dan setiap langkah tampak mantap dan kuat. Selain kaisar, Ada seorang pria paruh baya berbaju ungu, Yang merupakan komandan tentara Kirin. Jelas sekali. Kaisar dipanggil oleh komandan tentara Kirin. Guru besar melirik kaisar, Lalu menatap komandan tentara Kirin, Dengan cahaya dingin samar di matanya. Pada saat yang sama, Tuan Tua dan yang lainnya di dalam sel mendengarkan langkah kaki yang mendekat dan menahan napas. Tapi mata Kinfei yang penuh dengan rasa jijik. Beberapa detik kemudian, Kaisar akhirnya mencapai pintu sel dan berbalik untuk melihat Kinfei yang dan yang lainnya. Salam, Yang mulia. Tuan Tua dan yang lainnya berlutut dan bersujud. Lu Xingchen mengerutkan kening, Tetapi pada akhirnya, Dia juga berlutut di tanah. Hanya Kinfei yang dan Yiglao yang tidak melakukan apapun. Yiglao adalah dewa palsu, Dan dia bukan subjek kekaisaran Kin besar, Jadi dia tidak perlu bersujud. Adapun Kinfei yang, Dia hanya membenci kaisar, Jadi tentu saja dia tidak akan bersujud. 912. Tiba-tiba, Kaisar memandang wanita berpakaian putih yang tergeletak di tanah. Ekspresinya sedikit berubah, Dan dia bergegas. Enyah. Kinfei yang mengangkat alisnya dan langsung berdiri di depan ibunya. Kaisar berhenti di depan Kinfei yang dan berkata, Kamu adalah ibumu, tetapi kamu juga selir kekaisaranku. Aku punya hak untuk peduli padanya. Jangan menangis air mata buaya di sini. Jika kamu benar-benar peduli pada ibuku, Kenapa kamu tidak datang menemuinya selama ini? Tahukah kamu bagaimana ibuku bertahan selama bertahun-tahun di penjara dewa? Peduli, kata yang konyol. Kekejaman dan ketidakpedulianmu membuatku menyerah sepenuhnya. Enyah. Daripada datang ke sini untuk berakting, Lebih baik kamu kembali dan menemani putra bungsumu. Kinfei yang menatapnya dengan dingin, bertekad untuk tidak menyerah. Kaisar mengerutkan kening dan berkata, Kamu tahu semuanya. Ini bukan rahasia. Namun, ada sesuatu yang ingin ku katakan padamu. Meskipun nama Jianghautian telah kutinggalkan, Itu bukanlah sesuatu yang bisa digantikan oleh siapapun. Kinfei yang mengucapkan kata demi kata, Matanya bersinar dengan cahaya dingin yang mengejutkan. Murid kaisar menyusut dan berkata, Aku memperingatkanmu, jangan sakiti dia. Haha. Kamu membelanya sekarang. Sepertinya kamu benar-benar peduli padanya. Jika membunuhnya bisa membuatmu menderita, patut dicoba. Kinfei yang bercanda. Suara mendesing. Lengan kaisar terulur dan meraih leher Kinfei yang. Dia berkata dengan suara yang dalam, Jika kamu berani menyentuh sehelai rambut pun, Aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Kalau begitu, lakukan sekarang. Lagi pula kamu selalu ingin membunuhku. Bukan. Kinfei yang memandangnya dengan acuh tak acuh. Tidak ada rasa takut di matanya, hanya rasa dingin. Rasa dingin yang menusuk tulang. Kaisar memandangnya dalam-dalam, Dan akhirnya melepaskan tangan besarnya. Dia mendorong Kinfei yang menjauh dan membungku Untuk mengambil wanita berbaju putih itu. Turunkan dia. Kinfei yang sangat marah. Seperti binatang buas, Dia dengan liar menerkam ke arah kaisar. Ledakan. Aura kuat keluar dari tubuh kaisar, Dan Kinfei yang terlempar. Dia menabrak dinding dan batuk darah. Jangan menantang kentunganku lagi. Kaisar berkata tanpa menoleh. Kemudian, dia membawa wanita itu keluar sel. Yang mulia, izinkan saya. Komandan tentara Kirin melangkah maju Dan menatap wanita berpakaian putih Yang tak sadarkan diri itu. Tidak dibutuhkan. Kemudian, dia melihat ke arah penasihat kekaisaran dan berkata, Apakah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu ingin membunuhnya? Tatapan Imperial Preceptor bergetar ketika dia buru-buru berkata, Yang mulia, ini adalah kesalahpahaman. Biarkan saya menjelaskannya. Aku tidak ingin melanjutkan apa yang telah kamu lakukan di belakangku selama ini. Kami hanya punya satu perintah. Segera lepaskan. Kata Di Wang. Yang mulia, Anda tidak bisa. Ketika pengajar negara mendengar ini, dia langsung menjadi cemas. Apa itu? Sekarang, kamu bahkan berani melanggar perintahku. Tatapan kaisar menjadi dingin saat dia berteriak. Saya tidak berani. Penasihat kekaisaran buru-buru menundukkan kepalanya dan berkata, Yang mulia, kami bisa melepaskan yang lain, tapi Qin Fei Yang. Qin Fei Yang membunuh pangeran. Dia telah melakukan kejahatan keji. Kurung dia di lembaga pemasyarakatan dan tunggu perintah saya. Adapun orang dari benua terlupakan, segera usir dia. Komandan, kamu tinggal di sini dan temani penasihat kekaisaran. Kaisar berkata tanpa ekspresi. Setelah itu, dia mengabaikan penasihat kekaisaran dan pergi dengan wanita berbaju putih di pelukannya. Ya Yang mulia. Komandan tentara kirin membungku ke punggung kaisar saat dia pergi. Selamat tinggal, Yang mulia. Penasihat kekaisaran juga buru-buru membungku untuk mengantar kaisar pergi, tetapi wajah lamanya pucat pasti. Kembalikan ibuku kepadaku. Namun, pada saat ini, Qin Fei Yang bergegas keluar sel dan meraung histeris. Matanya merah. Komandan tentara kirin menangkapnya dan berkata, Tenanglah. Yang mulia tidak akan menyakiti ratu. Ini semua karena kamu sehingga kita berada dalam situasi ini. Aku akan membunuhmu. Qin Fei Yang tiba-tiba berbalik dan menatap komandan tentara kirin dengan senyum kejam di wajahnya. Berhenti. Lu Xing Chen melihat situasinya buruk dan buru-buru mencoba membujuknya, meskipun komandan tentara kirin mengkhianatimu, dia juga menyelamatkan ibumu. Jika dia tidak memanggil kaisar, ibumu mungkin dibunuh oleh penasihat kekaisaran. Dari sini terlihat bahwa dia masih memiliki perasaan padamu. Lagipula, jika kamu membunuhnya sekarang, penasihat kekaisaran akan mempunyai alasan untuk membunuhmu terlebih dahulu dan melapor kepada kaisar nanti. Bagaimanapun, membunuh komandan tentara kirin bukanlah masalah kecil. Mendengar kata-kata Lu Xing Chen, Qin Fei Yang akhirnya tenang. Komandan tentara kirin juga diam-diam menghela nafas lega. Kemudian, dia melihat ke arah Yiglao dan menangkupkan tangannya, yang mulia, mohon segera tinggalkan kekaisaran Qin Besar. Yiglao adalah dewa palsu. Jika dia ingin pergi, tidak ada seorang pun di kekaisaran Qin Besar yang bisa menghentikannya. Oleh karena itu, lebih baik biarkan saja dia pergi. Yiglao mengerutkan kening dan menatap Qin Fei Yang, lalu ke Lu Xing Chen, dan akhirnya ke penasihat kekaisaran. Jika penasihat kekaisaran tidak ada di sini, dia bisa membawa semua orang dan pergi. Tapi sekarang, dia harus meninggalkan Qin Fei Yang dan yang lainnya. Dentang. Dia mengeluarkan gerbang ruang waktu lagi dan menuangkan kekuatan sucinya ke dalamnya. Komandan tentara kirin memandang gerbang ruang waktu dengan ekspresi serius. Meskipun dia tidak tahu untuk apa gerbang ruang waktu itu digunakan, tidak sulit untuk menilai dari kekuatan suci yang dipancarkannya bahwa itu adalah artefak dewa teleportasi. Dan itu adalah artefak ilahi yang dapat digunakan untuk melarikan diri. Kalau tidak, orang tua ini tidak akan mencoba untuk menghidupkan kembali berkali-kali. Dia memandang lelaki tua itu dan yang lainnya dan berkata, Kalian semua, keluar dan berdiri di belakang penasihat kekaisaran. Dia melakukan ini untuk mencegah Yiglao melarikan diri bersama semua orang setelah membuka gerbang ruang waktu. Orang tua itu dan yang lainnya saling memandang dan berjalan keluar sel satu demi satu. Mereka berdiri di belakang Qin Fei Yang dan yang lainnya. Selusin napas berlalu. Diiringi suara yang memekakkan telinga, gerbang ruang waktu akhirnya terbuka. Yiglao menyeka keringat di dahinya dan menatap Qin Fei Yang. Dia berkata, panggilmu Qin keluar. Qin Fei Yang melambaikan tangannya, dan Mu Qing tiba-tiba muncul dari udara. Begitu Mu Qing keluar, dia menatap Lu Xingchen dan mengerutkan kening. Ada juga tatapan bertanya di matanya. Namun, Lu Xingchen tidak mengatakan apa-apa, tetapi tidak diketahui apakah dia diam-diam mengirimkan suaranya. Yiglao berkata, King Er, ayo pergi. Oke. Mu Qing menganggup dan berjalan menuju Yiglao. Pada saat yang sama, dia mengirimkan suaranya ke Qin Fei Yang tanpa menoleh ke belakang. Jangan khawatir, kami akan segera kembali untuk menyelamatkanmu. Selamatkan aku. Qin Fei Yang terkejut dan diam-diam berkata, apakah kamu yakin bisa berurusan dengan penasihat kekaisaran dan kaisar? Mu Qing tidak menjawab. Tapi ketika dia berjalan ke gerbang ruang waktu, dia tiba-tiba mengirimkan suaranya, saya tidak yakin, tapi saya bisa memikirkan caranya. Setelah itu, Mu Qing dan Yiglao melangkah ke gerbang ruang waktu dan menghilang dari pandangan semua orang dalam sekejap mata. Kemudian, bahkan gerbang ruang waktu pun menghilang. Selamatkan aku. Qin Fei Yang bingung. Secara logika, sekarang dia telah jatuh ke tangan kaisar, Mu Qing seharusnya menyerah padanya. Tapi kenapa dia masih ingin menyelamatkannya? Hanya karena api timba langit. Tapi bukankah keluargamu juga mengatur agar orang lain menyelinap ke pil pagoda? Bahkan tanpa dia, tidak akan sulit untuk merebut api timba langit. Mengambil langkah mundur, bahkan jika orang-orang yang diatur oleh keluargamu gagal merebut api timba langit, bukankah masih ada kakek kedua Mu Qing? Orang ini telah bersembunyi di pil pagoda selama bertahun-tahun dan masih menjadi utusan ilahi. Jika dia bergerak, tidak akan ada ketegangan sama sekali. Jadi, sekarang, keluargamu tidak perlu datang ke ibu kota kekaisaran untuk menyelamatkannya sama sekali. Mungkinkah di mata keluargamu, dia masih memiliki nilai lain? Cepat masuk! Saat Qin Fei Yang sedang merenung, penasihat kekaisaran tiba-tiba bergerak dan mendorong punggung Qin Fei Yang dengan paksa. Qin Fei Yang segera mengikuti kelembaman dan berlari tak terkendali menuju sel. Tindakan ini membuat wajah tuan tua dan yang lainnya berubah warna. Kamu tahu. Kesengsaraan guntur di dalam sel masih ada. Dan Yiglao sudah pergi, tanpa perlindungan pesona ilahi, Qin Fei Yang akan langsung mati di bawah kesengsaraan guntur jika dia memasuki sel. Pada saat kritis ini, Ren Wu Shuang dengan cepat bergegas maju dan menarik Qin Fei Yang kembali. Qin Fei Yang juga kembali sadar, dan seluruh tubuhnya langsung berkeringat dingin. Suara mendesing. Dia tiba-tiba berbalik dan menatap penasihat kekaisaran, niat membunuh di matanya tidak tersamar. Tua ini, dia sebenarnya ingin menyakitinya. Jika bukan karena tindakan Ren Wu Shuang yang tepat waktu, dia takut dia akan hancur berkeping-keping oleh kesengsaraan guntur, bahkan tulangnya pun tidak akan tersisa. Penasihat kekaisaran, apakah kamu melakukannya dengan sengaja? Komandan Tentara Kirin juga mengerutkan kening dan menatap penasihat kekaisaran. Beraninya kamu. Apakah kamu tahu dengan siapa kamu berbicara? Penasihat kekaisaran tiba-tiba berteriak dengan suara tegas. Tatapan matanya yang suram itu seolah-olah sedang melihat orang mati, sangat menakutkan. Sebelumnya, dia sudah sangat marah ketika Komandan Tentara Kirin memanggil kaisar dan menggagalkan rencananya. Sekarang, Komandan Tentara Kirin menanyainya di depan umum, yang membuatnya sangat marah. Saya minta maaf. Komandan Tentara Kirin dengan cepat menundukkan kepalanya, wajahnya penuh ketakutan. Kamu sendirian. Penasihat kekaisaran mendengus dingin, kata-katanya penuh ancaman. Kemudian, dia melirikin Feiyang dan berbalik untuk meninggalkan penjara dewa. Fiu! Ketika penasihat kekaisaran benar-benar menghilang dari pandangan, Komandan Tentara Kirin menghela nafas lega. Lu Xingchen mengalihkan pandangannya dan berbisik, Saudara Qin, kamu harus berhati-hati. Bajingan tua ini pasti akan melakukan sesuatu padamu lagi. Aku tahu. Qin Feiyang mengangguk. Ren Wu Shuang memandang Qin Feiyang dengan cemas dan berkata, Fei Yang, kamu seharusnya tidak kembali kali ini. Ya. Sekarang kita bisa keluar, tapi kamu dikurung lagi. Orang tua itu menghela nafas. Qin Feiyang memandang mereka berdua dan berkata sambil tersenyum, Jangan khawatir, saya akan baik-baik saja. Bukannya kita tidak mengetahui situasi di penjara dewa. Bagaimana kita tidak khawatir? Orang tua itu memutar matanya ke arah Qin Feiyang dan kemudian menatap Komandan Tentara Kirin. Dia membungkuk dan berkata, Tuan, bisakah Anda menghilangkan kesengsaraan guntur di dalam sel? Tidak. Tapi itu bisa mengurangi kekuatan kesengsaraan guntur. Komandan Tentara Kirin menggelengkan kepalanya. Ini. Orang tua itu mengerutkan kening. Lu Xing Chen tersenyum dan berkata, Kakek Ren, Jangan khawatir. Orang ini memiliki kastil. Kesengsaraan guntur tidak dapat menyakitinya sama sekali. Ya. Orang tua itu tiba-tiba tercerahkan. Qin Feiyang bisa memasuki kastil untuk menghindari pemboman kesengsaraan guntur. Namun, Komandan Tentara Kirin mengerutkan kening, tapi dia tidak mengatakan apapun. Dia memandang lelaki tua itu dan yang lainnya dan berkata sambil tersenyum, Tunggu saya di pintu. Ada beberapa kata yang ingin saya sampaikan kepada yang mulia secara pribadi. Semua orang mengangguk, tapi mereka tidak segera pergi. Mereka semua memandang Qin Feiyang. Qin Feiyang melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, Ini hanya penjara Tuhan. Ini bukan masalah besar. Jangan khawatir. Lu Xing Chen tertegun sejenak sebelum dia tersenyum pahit dan berkata, Hanya orang sepertimu yang bisa mengatakan hal seperti itu di sini. Setelah itu, dia menggelengkan kepalanya dan berbalik untuk pergi. Suang Er, ayo pergi juga. Orang tua itu menepuk bahu Ren Wu Shuang. Ren Wu Shuang memandang Qin Feiyang dan berkata, Kamu harus selamat. Qin Feiyang menganggup dengan berat. Lalu, lelaki tua itu menarik Ren Wu Shuang dan berbalik untuk pergi. Hati-hati di jalan. Dong Zheng Yang dan yang lainnya juga menangkupkan tangan mereka ke arah Qin Feiyang. Ada sedikit rasa terima kasih di mata mereka. Jika Qin Feiyang tidak muncul, mereka tidak tahu berapa lama mereka akan dikurung. Mereka bahkan mungkin tidak bisa meninggalkan penjara Tuhan selama sisa hidup mereka. Hati-hati di jalan. Qin Feiyang juga tersenyum pada mereka. Mereka pergi satu demi satu. 913. Qin Feiyang berkata, Apa yang ingin kamu katakan? Katakan saja. Tidak peduli apa, itu adalah kesalahan komandan tentara Kirin sehingga dia berakhir dalam situasi ini. Dia bukan orang suci, jadi dia tidak bisa melepaskannya. Komandan tentara Kirin bertanya dengan hati-hati, Bisakah budak ini menyegel? Kau ingin aku membuka segel budaknya? Apakah menurutmu itu mungkin? Qin Feiyang mengerutkan bibirnya dan tersenyum dingin. Mengapa tidak? Sebelumnya, tidak ada dendam pribadi di antara kami. Komandan tentara Kirin berkata dengan enggan. Qin Feiyang berkata, Siapapun yang setia kepada Kaisar adalah musuhku. Komandan tentara Kirin berkata dengan marah, Tidakkah kamu tahu bahwa itu terlalu ekstrim? Kaisar memang mengecewakanmu, tapi dia tidak benar-benar membunuhmu. Apa yang Anda tahu? Dulu, saat aku diusir dari istana ke Kaisaran, jika bukan karena ibuku yang memohon belas kasihan padaku, aku pasti sudah dibunuh olehnya. Teriakin Qin Feiyang. Komandan tentara Kirin mendengar ini dan merasa tidak berdaya. Tentu saja, dia juga mengetahui hal ini. Namun ada pepatah yang mengatakan bahwa lebih baik memadamkan permusuhan daripada membiarkannya tetap hidup. Apalagi mereka berdua adalah ayah dan anak, dan darah lebih kental dari air. Apakah perlu bertarung seperti ini? Komandan tentara Kirin tidak berkata apa-apa lagi dan bertanya, bisakah segel budak benar-benar mengendalikan jiwaku? Apakah menurutmu aku hanya menggertak? Oke, aku akan membiarkanmu merasakan jiwamu hancur. Cahaya dingin melintas di mata Qin Feiyang, dan pikirannya bergerak sedikit. Ah! Komandan tentara Kirin tiba-tiba memegangi kepalanya dan berteriak. Pada saat ini, dia benar-benar merasa jiwanya akan hancur. Rasa sakit yang luar biasa menyebabkan wajahnya memelintir dan berubah bentuk. Berhenti, berhenti, berhenti. Dia buru-buru melambaikan tangannya. Jika Qin Feiyang tidak berhenti, jiwanya pasti akan hancur. Tidak. Itu hancur. Qin Feiyang menatapnya dengan dingin dan berhenti mengoperasikan segel budak. Komandan tentara Kirin segera merasakan bahwa rasa sakit yang hebat telah hilang. Jangan pernah berpikir untuk meminta pengajar kekaisaran atau kaisar untuk membantumu melepaskan segel budak, karena mereka tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Di dunia ini, hanya aku yang bisa menghapusnya. Qin Feiyang berkata dengan ringan. Komandan tentara Kirin menjadi pucat. Sepertinya aku tidak akan bisa lepas dari cengkeraman jahat anak ini seumur hidup. Ia menghela nafas dalam-dalam dan berkata, Aku mendengar dari Wan Kiyu bahwa kau lah yang menculik kaisar ular hantu. Ya. Qin Feiyang mengangguk. Aku seharusnya tahu bahwa satu-satunya orang di kekaisaran Qin besar yang punya nyali untuk menerobos masuk ke istana gubernurku adalah kamu. Komandan tentara Kirin berkata dengan getir. Qin Feiyang meliriknya dan bertanya, Apakah kamu membunuh Wan Kiyu? Tidak. Aku ingin membunuhnya, tapi putriku. Ngomong-ngomong soal. Komandan tentara Kirin mengerutkan alisnya dan merasakan rasa jengkel yang tak terlukiskan. Terkadang, jangan terlalu khawatir dan putuskan simpul gordian. Kata Qin Feiyang, niat membunuh melonjak di matanya. Komandan tentara Kirin menyipitkan matanya dan mengerutkan kening, orang seperti apa Wan Kiyu itu? Penjahat. Qin Feiyang mendengus dengan nada menghina dan bertanya, Apakah Anda memiliki pertanyaan lain? Komandan tentara Kirin menggelengkan kepalanya. Dia hanya ingin melepas segel budak, tapi Qin Feiyang jelas tidak akan membiarkan dia melakukannya. Qin Feiyang melambaikan tangannya dan berkata, jika kamu tidak memiliki pertanyaan lagi, pergilah. Komandan tentara Kirin memandangnya dan ingin mengatakan sesuatu. Namun pada akhirnya, dia tidak berkata apa-apa dan berjalan menuju pintu dengan kecewa. Qin Feiyang mengerutkan kening dan merenung sejenak. Dia melihat ke belakang komandan tentara Kirin dan berkata, Jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Bantu aku mengawasi ibuku. Dan jaga orang tua itu dan yang lainnya. Selama kamu bisa melakukannya, aku mungkin akan melepaskan segel budakmu di masa depan. Setelah itu, Qin Feiyang membuang muka dan menoleh untuk melihat sel yang dipenuhi kesengsaraan guntur. Mendengar ini, komandan tentara Kirin gemetar dan ada secerca harapan di matanya. Setelah komandan tentara Kirin pergi, sesosok tubuh berkulit hitam masuk ke lembaga pemasyarakatan. Itu adalah lelaki tua berjubah hitam yang menjaga pintu dan tiba-tiba menanyakan nama Qin Feiyang ketika dia memasuki lembaga pemasyarakatan. Komandan tentara Kirin memanggilnya leluhur, jadi dia pasti mempunyai status tinggi di istana kekaisaran. Tapi Qin Feiyang belum pernah melihat pria ini sebelumnya. Aku tidak menyangka bahwa aku, yang telah bijaksana sepanjang hidupku, akan membiarkan bajingan kecil sepertimu menyelinap ke lembaga pemasyarakatan. Orang tua berjubah hitam berjalan menuju Qin Feiyang dan berkata dengan dingin. Qin Feiyang mengangkat alisnya dan menatap lelaki tua berjubah hitam itu. Dia berkata, apakah kamu makan kotoran? Kenapa mulutmu bau sekali? Tubuh lelaki tua berjubah hitam itu menegang dan matanya yang lama dipenuhi amarah. Dia berkata dengan suara yang dalam, bajingan kecil, aku menantangmu untuk mengatakan itu lagi. Qin Feiyang mencibir, menurutku kamu tidak hanya makan kotoran, tapi kamu juga tidak punya ibu yang bisa mengajarimu. Kamu mendekati kematian. Orang tua berjubah hitam itu melangkah keluar dan langsung mendarat di depan Qin Feiyang. Dia mengangkat tangan lamanya dan langsung memukul wajah Qin Feiyang. Qin Feiyang tersenyum menghina dan menghilang tanpa jejak dalam sekejap mata. Orang tua berjubah hitam itu tiba-tiba meniup janggutnya dan melotot. Dia berteriak, bajingan kecil, keluarlah dan lawan aku satu-lawan satu jika kamu punya nyali. Jangan bersembunyi di kastil seperti pengecut. Apakah orang tua ini bodoh? Di dalam kastil, Fatso dan yang lainnya saling berpandangan. Kaisar Tempur Bintang Sembilan meminta Master Tempur Bintang Sembilan untuk melawannya satu-lawan satu. Apakah kepalanya ditendang oleh keledai? Wolf King bertanya, Qin si kecil, apakah kamu benar-benar akan tinggal di tempat terkutuk ini selamanya? Apa lagi? Qin Feiyang bertanya. Wolf King mengangkat alisnya dan berkata dengan cemas, jika kita tidak memikirkan cara untuk meninggalkan tempat ini, kita pasti akan mati. Belum lagi kaisar, bahkan penasihat kekaisaran pun tidak akan membiarkan mereka pergi. Lebih-lebih lagi. Dari sikap lelaki tua berjubah hitam itu terhadap Qin Feiyang, bisa diduga bahwa dia juga salah satu anak buah penasihat kekaisaran. Singkatnya, tinggal di sini tidak akan berakhir dengan baik. Qin Feiyang melirik semua orang dan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, seseorang tidak akan membiarkan kita mati. Siapa? Raja Serigala terkejut. Sebelum Mu King pergi, apa yang dia katakan kepada Qin Feiyang dilakukan melalui transmisi suara rahasia, jadi penasihat kekaisaran dan yang lainnya tidak hanya tidak mengetahuinya, bahkan Raja Serigala dan yang lainnya pun tidak mengetahuinya. Mu, keluarga. Mata Qin Feiyang berkedip. Ini. Wolf King, Fatso dan yang lainnya saling memandang, mata mereka penuh kecurigaan. Mereka benar-benar tidak bisa memikirkan alasan mengapa keluarga Mu datang untuk menyelamatkan mereka. Luhong berkata, apakah karena api guntur surgawi, api es, dan api langit misterius. Hah! Qin Feiyang tercengang. Saat dia memikirkan masalah ini sebelumnya, dia mengabaikan ketiga api ini. Sekarang Luhong mengingatkannya, dia ingat bahwa untuk memanggil dan membuka keajaiban itu, dia perlu mengumpulkan sepuluh kelompok api. Dan sekarang, ada tiga kelompok api di tangannya, jika keluargamu tidak menyelamatkannya, bahkan jika keluargamu mendapatkan api guntur surgawi, mereka tidak dapat memasuki keajaiban. Hah! Pada titik ini, Qin Feiyang tertawa. Benar saja, selalu ada jalan keluar. Dia juga menantikannya, bagaimana keluargamu akan menyelamatkannya. Kamu tahu. Bukan perkara mudah untuk merebut orang dari tangan penasihat kekaisaran dan kaisar. Benua yang terlupakan. Gunung Awan Hitam. Di atas puncak gunung, berdiri dua sosok, satu tua dan satu muda. Itu Muking dan Yiglao. Keduanya menundukkan kepala dan tetap diam. Mereka nampaknya agak cemas. Sesaat kemudian, Muking mengepalkan tangannya, menatap Yiglao, dan berkata dengan suara yang dalam, apapun yang terjadi, kita harus menyelamatkan Qin Feiyang. Ini tidak mudah. Yiglao menggelengkan kepalanya. Selama penasihat kekaisaran masih berada di ibu kota kekaisaran, hampir mustahil untuk menyelamatkannya. Aku memikirkan seseorang. Jika dia bersedia membantu, ditambah kamu, leluhur agung, dan leluhur kedua, menyelamatkan Qin Feiyang seharusnya tidak menjadi masalah. Kata Muking. Siapa? Yiglao tertegun, memandang Muking dan bertanya. Wanita misterius itu. Kata Muking, matanya bersinar-sinar. Hati Yiglao tergerak, dan mengangguk, mungkin itu benar-benar mungkin, lagi pula kekuatannya masih menjadi misteri, tapi keberadaan orang ini misterius, bagaimana kita bisa menemukannya? Menyebar dan menghilang. Katakan saja Qin Feiyang dalam masalah. Jika dia benar-benar ada hubungannya dengan Qin Feiyang, dia secara alami akan mendatangi kita. Kata Muking. Yiglao mengerutkan kening, tetapi bagaimana jika dia dan Qin Feiyang hanya menggunakan hubungan mereka dan tidak peduli dengan kehidupan Qin Feiyang sama sekali. Kalau begitu kita akan memikirkan cara lain. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Serahkan padaku. Kata Muking. Baiklah, aku akan kembali dan memulihkan kekuatan suciku. Beritahu aku jika ada berita. Momo-ngomong, saat kamu menyebar dan menghilang, jangan ungkapkan bahwa kita pernah ke kekaisaran Qin besar. Yiglao mengingatkan. Saya mengerti. Muking mengangguk. Kemudian keduanya berpisah. Dalam waktu kurang dari setengah hari, berita kematian Qin Feiyang menyebar ke Kerajaan Ilahi Pusat. Namun berita tersebut hanya menyebutkan bahwa Qin Feiyang telah meninggal. Misalnya, bagaimana Qin Feiyang meninggal dan di mana dia meninggal tidak disebutkan. Tidak ada ketegangan. Ketika berita ini keluar, hal itu menyebabkan keributan besar di Kerajaan Ilahi Pusat. Ketua Kepala Menara segera memerintahkan Gongsun Bei untuk membawa berbagai utusan dewa untuk mencari orang yang menyebarkan berita tersebut. Dan keesokan harinya, seperti wabah penyakit, berita kematian Qin Feiyang dengan cepat menyebar ke sembilan wilayah besar lagi. Orang yang menyebarkan berita itu secara alami adalah Muking. Meskipun Kerajaan Ilahi Pusat dan altar teleportasi di sembilan wilayah dijaga, Muking memiliki replika gerbang tata ruang, jadi tidak perlu melewati altar teleportasi. Untuk sementara, di mana-mana di benua terlupakan, badai sedang terjadi. Kekaisaran Qin besar juga sama. Ibu kota kekaisaran. Di pegunungan tertentu, seorang lelaki tua berambut putih berdiri di puncak gunung dan melihat ke arah ibu kota kekaisaran. Dia mengenakan jubah putih bersih, dan rambut putihnya berkibar tertiup angin, mengeluarkan aura dunia lain. Suara mendesing. Tidak lama kemudian, sesosok cahaya datang dari jauh dan mendarat di depan lelaki tua berambut putih itu. Itu adalah pria parubaya dengan alis tajam dan aura tajam. Dia mengenakan baju besi yang menyala-nyala, dan ada pola kirin di dadanya. Itu benar. Dia berasal dari tentara kirin. Jika Qin Fei yang ada di sini, dia pasti akan mengenali bahwa tentara kirin ini adalah Jiang Qian Xing. Pria tua berambut putih itu memandang ke arah Jiang Qian Xing dan bertanya, bagaimana situasinya. Tidak baik. Semua orang dibebaskan, tapi dia dikurung di penjara ilahi. Kata Jiang Qian Xing. Wajah lelaki tua berambut putih itu menjadi sedikit gelap, dan dia berkata, ceritakan padaku detailnya. Menurut apa yang ku dengar? Jiang Qian Xing sekarang berasal dari tentara kirin, jadi tentu saja sangat mudah baginya untuk mendapatkan informasi. Dia tahu semua yang terjadi pada Qin Fei yang dipenjara ilahi. 914. Jiang Qian Xing bertanya, lalu apa rencanamu? Aku tidak melakukan apapun. Pria tua berambut putih itu menggelengkan kepalanya. Hmm. Jiang Qian Xing terkejut. Orang tua berambut putih itu tidak menjelaskan. Dia melambaikan tangannya dan berkata, kembalilah dan terus pantau pergerakan ibu kota ke Kaisaran. Jika ada kelainan, segera laporkan padaku. Oke. Jiang Qian Xing mengangguk. Tunggu. Pria tua berambut putih itu tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya, Sudahkah Anda menyelidiki situasi keluarga Suge? Masih dalam penyelidikan. Kata Jiang Qian Xing. Pria tua berambut putih itu berkata, Cepatlah. Saya merasa keluarga Suge tidak normal. Dipahami. Jiang Qian Xing mengangguk lalu berbalik untuk pergi. Saat ini. Hari sudah hampir malam. Orang tua berambut putih itu berdiri sendirian di puncak gunung dan memandangi matahari terbenam di langit. Dia bergumam, saya benar-benar ingin melihat bagaimana Anda akan memperlakukan putra Anda sendiri. Demikian pula, di tempat yang sangat terpencil di Kekaisaran Qin besar. Ada hamparan pegunungan begelombang di sini. Aliran gunung. Vegetasinya subur dan sungainya deras. Binatang buas berlari kencang di hutan, tapi tidak ada pertempuran di sini. Itu sangat damai dan tenteram. Dan di bawah salah satu puncak raksasa terdapat sebuah desa. Desa ini menempati area seluas sekitar setengah mil dan ribuan keluarga berkumpul di sini. Rumah-rumah di desa itu semuanya dibangun dengan kayu yang sangat biasa. Dan di depan desa terdapat sawah dan kebun sayur yang luas. Nasi emasnya bergoyang tertiup angin, membuat tanah tampak seperti ditutupi lapisan daun emas yang mempesona. Sayuran hijau zamrut itu seperti gadis muda yang langsing dan anggun, memancarkan vitalitas dan awet muda. Meski hari sudah hampir sore, banyak petani yang masih sibuk di sawah. Menangkap serangga dan menyiangi. Mereka semua memiliki senyuman sederhana di wajah mereka. Sekelompok pemuda berkumpul berpasangan dan bertiga, berguling-guling di lumpur dan bersenang-senang. Wajah kecilnya juga dipenuhi dengan senyuman polos. Anak-anak yang sedikit lebih besar berkumpul di sekitar beberapa orang tua dan menyaksikan mereka bermain catur. Dan para wanita di setiap keluarga sedang memasak di rumah atau memetik sayuran segar di kebun untuk menyiapkan makan malam. Asap hijau membubung di langit di atas desa, menunjukkan pemandangan yang damai dan tenteram. Adapun pakaian mereka, semuanya sangat biasa. Beberapa dari mereka bahkan memiliki lapisan tambalan di pakaiannya. Di depan salah satu bangunan kayu, seorang lelaki tua berambut putih sedang duduk di bangku, dikelilingi oleh sekelompok anak laki-laki dan perempuan berusia 13 hingga 14 tahun. Orang tua itu mengenakan kain karung dan memiliki ekspresi ramah. Dia menceritakan kisah tentang gunung. Sekelompok remaja putra dan putri berjongkok di tanah dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Kadang-kadang, mereka berseru kaget. Suara mendesing. Segera. Diiringi suara sesuatu yang menerobos udara, seorang pria kekar membelah langit dan terbang menuju desa. Tubuh bagian atas orang ini telanjang. Otot-ototnya berkembang dengan baik, dan kulitnya sangat gelap, seperti diolesi arang. Hal yang sama juga terjadi pada wajahnya. Namun, melihat pria kekar itu terbang di langit, tas orang pun di desa itu terkejut. Sepertinya dia sudah terbiasa. Orang tua berkabung karung itu juga mengangkat kepalanya dan memandang pria kekar itu dengan senyuman di wajah lamanya. Berikutnya. Dia mengalihkan pandangannya dan melihat ke arah anak laki-laki dan perempuan di sekitarnya. Dia tersenyum dan berkata, Paman hitammu sudah kembali. Mari kita akhiri cerita hari ini di sini. Kakek kedua, kami belum cukup mendengar. Tolong beritahu kami lebih banyak. Seorang anak laki-laki dengan lumpur di wajah kecilnya berlari ke sisi lelaki tua berkabung itu dan menarik lengannya. Dia bertingkah seperti anak manja. Dasar bocah nakal. Lelaki tua berkabung itu dengan lembut mengetuk dahi anak laki-laki itu dan berkata dengan penuh kasih sayang, menceritakan sebuah cerita sama dengan menjadi seorang manusia. Kamu harus menjalaninya selangkah demi selangkah. Jika kamu menyelesaikannya dalam sekali jalan, maka itu tidak akan terjadi. Menarik. Apakah kamu mengerti? Anak laki-laki itu menganggupkan kepalanya seolah dia mengerti. Memadamkan. Pria kekar itu mendarat di belakang sekelompok anak laki-laki dan memperlihatkan senyuman sederhana. Dia mengomel, dasar bocah nakal, mengganggu kakek keduamu setiap hari. Tidakkah kamu tahu kalau kakek keduamu sudah tua dan perlu istirahat? Seorang gadis muda meletakkan tangannya di pinggangnya dan memperlihatkan sepasang gigi taring kecil. Dia berkata, Paman Black, kami tidak setuju dengan kata-katamu. Ya. Anak-anak lelaki lainnya berdiri dan menatap pria kekar itu dengan ketidakpuasan. Oh. Kalau begitu katakan padaku, kenapa kamu tidak setuju? Pria kekar itu memandang mereka dengan penuh minat. Kakek kedua tidak setua yang kamu katakan. Ya. Kakek kedua kita pasti akan hidup sampai usia seratus tahun. Sekelompok anak laki-laki mulai mengobrol. Pria kekar itu menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dia mengulurkan tangannya dan berkata, Baiklah, baiklah. Bersikaplah baik dan pulanglah. Aku masih ada urusan yang perlu didiskusikan dengan kakek keduamu. Salah satu anak laki-laki bertanya dengan rasa ingin tahu, kalau begitu beritahu kami dulu. Apakah dunia luar menyenangkan? Dia. Pria kekar itu menganggup dan tersenyum. Hal menyenangkan apa yang ada di sana. Cepat beritahu kami. Jika kamu tidak memberitahu kami, kami akan tetap di sini dan tidak pergi. Sekelompok anak laki-laki segera mengepung pria kekar itu dengan ekspresi penuh harap di wajah mereka. Yo! Kalian anak nakal berani mengancamku. Tunggu saja. Lihat apakah aku tidak memukul pantat kecilmu. Pria kekar itu mengeluarkan tangisan aneh dan memperlihatkan ekspresi galak. Dia mengulurkan tangannya untuk meraih seorang anak laki-laki. Paman Black sedang memukul seseorang. Berlari. Selamatkan aku. Rombongan anak muda itu langsung berpencar. Sambil berlari, mereka melolong dan memasang wajah lucu ke arah pria kekar itu. Ketika penduduk desa terdekat melihat pemandangan ini, mereka merasa itu lucu. Lelaki tua berkabung itu pun memandangi anak-anak lelaki itu dengan wajah penuh kasih sayang. Ketika anak laki-laki itu lari jauh, dia mengalihkan pandangannya dan menatap pria kekar itu. Dia bertanya, bagaimana kabarnya? Wajah pria kekar itu tiba-tiba menjadi gelap. Dia berjalan ke sisi lelaki tua berkabung itu dan membisikkan beberapa kata di telinga lelaki tua itu. Retakan. Setelah lelaki tua berkabung itu mendengar ini, tangannya yang kapalan tiba-tiba mengepal erat. Lebih-lebih lagi. Wajah aslinya yang baik hati juga menunjukkan jejak kekejaman yang mengejutkan. Namun segera, emosi negatif ini lenyap dan dia kembali ke keadaan semula. Apa yang harus kita lakukan? Pria kekar itu bertanya. Situasi telah berkembang hingga saat ini. Kita tidak bisa lagi duduk diam dan tidak melakukan apapun. Segera hubungi Luzeng ke sini. Orang tua berkabung itu merenung sejenak. Cahaya tekat muncul di mata lamanya saat dia berkata dengan suara rendah. Zenger, cepat datang dan temui kakek keduamu. Pria kekar itu menganggup dan berbalik ke gunung di luar desa dan berteriak. Suaranya seperti bel, bergema ke segala arah. Paman Black, aku akan segera kembali. Saat berikutnya. Di gunung yang jauh, gema yang keras dan jelas terdengar. Dalam waktu kurang dari seratus nafas. Seorang pemuda berkulit gelap berlumuran darah terbang menuju desa sambil membawa seekor binatang buas. Sosok pemuda itu bertubuh tinggi dan tegap, sekitar 1,8 meter. Bagian atas tubuhnya terbuka, dan ia hanya mengenakan celana besar yang terbuat dari kulit binatang. Binatang buas di bahunya adalah seekor banteng. Panjang tubuhnya lebih dari 10 meter. Ada luka fatal di jantungnya dan masih mengeluarkan darah. Meski banteng ini sudah mati, masih ada bekas aura yang tertinggal di tubuhnya. Dan aura ini adalah jejak aura suci. Ini cukup untuk membuktikan bahwa banteng itu adalah binatang suci. Saudara Zheng sudah kembali. Wow, itu binatang yang besar. Kita akan mengadakan barbecue malam ini. Ketika anak-anak lelaki di desa melihat pemuda itu, wajah mereka penuh kekaguman. Bang! Lu Zheng mendarat di pintu masuk desa dan dengan santai melemparkan banteng itu ke tanah. Lebih dari selusin anak laki-laki yang bermain di pintu masuk desa segera bergegas ke arahnya. Saudara Zheng, jika kamu pergi berburu besok, bisakah kamu membawaku bersamamu? Aku juga, aku juga. Aku ingin bermain dengan binatang buas itu juga. Beberapa anak laki-laki meraih tangan Lu Zheng dan mengobrol. Para pemuda lainnya mengepung barbarian bull dan berseru kaget. Bahkan ada dua anak berusia tujuh atau delapan tahun yang tidak takut dengan aura suci. Mereka naik ke atas banteng dan menyentuhnya di sana-sini. Mata besar mereka penuh rasa ingin tahu. Jangan sekarang. Kamu masih muda. Saat kamu besar nanti, kakak Zheng pasti akan mengajakmu berburu. Oke. Lu Zheng memandangi pemuda di depannya. Aura tajamnya tertahan, dan dia tampak seperti pemuda biasa. Senyuman sederhana muncul di wajah dewasanya. Kita harus menunggu lama sampai kita tumbuh dewasa. Saudara Zheng, bawalah aku bersamamu. Aku berjanji akan mendengarkanmu. Seorang anak laki-laki mengangkat tangannya dan bersumpah dengan sungguh-sungguh. Bocah cilik. Lu Zheng mengusap kepala anak laki-laki itu, lalu memandang lelaki tua berpakaian karung dan lelaki kekar itu. Meskipun lelaki tua berpakaian karung dan lelaki kekar itu terlihat sama seperti biasanya, dia menyadari dengan tajam bahwa ada yang salah dengan ekspresi mereka. Apakah terjadi sesuatu di ibu kota kekaisaran lagi? Dia bergumam pada dirinya sendiri dan melihat ke arah sekelompok anak laki-laki di depannya. Dia tersenyum dan berkata, Baiklah, pergi dan bermain. Saudara Zheng masih ada yang harus dilakukan. Dengan itu, Lu Zheng berubah menjadi aliran cahaya dan dengan cepat mendarat di depan lelaki tua berpakaian karung dan lelaki kekar itu. Dia terkeke dan berkata, Mengapa kamu begitu terburu-buru menelponku kembali? Pria kekar itu memandangi noda darah di tubuh Lu Zheng dan berkata dengan tidak senang, Bukankah aku sudah berulang kali memberitahumu untuk mencuci noda darah di tubuhmu sebelum kembali dari berburu? Jika anak-anak itu melihat Anda seperti ini, itu akan mempengaruhi keadaan pikiran mereka. Apakah kamu tahu itu? Lu Zheng merasa bersalah dan berkata, Bukankah kamu menyuruhku untuk segera kembali? Kamu masih berdalih. Wajah pria kekar itu menegang. Lu Zheng melambaikan tangannya dengan tidak sabar dan berkata, Baiklah, baiklah, berhenti bicara. Aku salah, oke, katakan padaku, ada apa? Pria kekar itu memelototinya, lalu menatap pria tua berpakaian karung itu. Orang tua berpakaian karung memandang Lu Zheng dan bertanya, Zenger, apakah kamu kenalkan Feiyang? Lu Zheng mengatupkan bibirnya dan berkata, Bukankah dia sepupu kecil yang tidak berguna itu? Tentu saja aku tahu. Tidak ada gunanya. Wajah pria kekar itu menjadi gelap dan dia berkata dengan marah, Katakan padaku, bagaimana dia bisa tidak berguna? Cih. Jika dia tidak berguna, dia tidak akan dipukuli seburuk itu oleh Kaisar. Kata Lu Zheng. Omong kosong. Dia sendirian. Bagaimana dia bisa mengalahkan Kaisar saat ini? Jika itu kamu, kamu pasti menangisi orang tuamu sekarang. Pria kekar itu memutar matanya ke arahnya dengan tajam. Jadi bagaimana jika dia adalah Kaisar? Lu Zheng melambaikan tangannya dengan nada menghina. Baiklah, berhentilah bertengkar. Zenger, segera pergi ke ibu kota kekaisaran dan bantu sepupu kecilmu jika kamu punya kesempatan. Tidak mudah baginya selama ini. Dan keluarga Lu kita harus memikirkan cara untuk melakukan sesuatu untuknya. Orang tua berpakaian karung itu menghela nafas. Apa? Lu Zheng mengangkat alisnya dan berkata, Kakek kedua, kamu harus memikirkannya dengan hati-hati. Jika kita menjadi musuh Kaisar sekarang, itu tidak akan ada gunanya bagi kita. Aku tahu. Jadi, kamu harus menyembunyikan identitasmu dengan baik. Bahkan jika itu Fei Yang, kamu harus menyembunyikannya dari dia untuk saat ini. Jangan impulsif apapun yang terjadi. Yang terbaik adalah mengirimiku pesan dulu. Orang tua berpakaian karung itu memberi instruksi. Lu Zheng mengerutkan kening dan mengangguk. Baiklah, aku baru saja mau jalan-jalan. Bolehkah aku pergi sekarang? Hati-hati. Lelaki tua berpakaian karung itu mengingatkannya. Jangan khawatir. Bersamaku, tidak ada yang tidak bisa aku tangani. 915 Ini salah keluarga luku. Setelah Lu Zheng pergi, lelaki tua linen itu memandang ke langit. Jejak rasa menyalahkan diri sendiri muncul di mata lamanya. Melihat ini, pria kekar di sampingnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas panjang. Ekspresinya penuh ketidakberdayaan. Dalam sekejap mata. Lima hari berlalu. Wilayah kesembilan dari benua terlupakan. Kota Kristal Es. Salju tebal berputar-putar di udara, angin dingin menderu-deru. Pegunungan dan sungai menghadirkan dunia seputih salju. Di dalam kota, rumah awan ungu. Saat itu, Qin Fei yang bertemu dengan guru kekaisaran di rumah awan ungu ini. Dan rumah awan ungu adalah restoran terdekat dengan altar teleportasi di seluruh kota Kristal Es. Bursa juga dekat. Selain cuacanya yang dingin, saat senggang, semua orang suka minum beberapa cangkir untuk menghangatkan tubuh. Oleh karena itu, lebih banyak orang yang berkumpul di sini dibandingkan di restoran lain. Di antara orang-orang ini, ada juga pemburu. Ada orang-orang kaya. Tentu saja ada juga orang dari suku besar. Aula utama restoran. Puluhan meja tertata rapi, namun sebagian besar tamu berada di ruang pribadi di lantai atas. Di aula utama, hanya ada selusin meja tamu, dan rasanya agak sepi. Dan di pojok, seorang pemuda berpakaian hitam duduk sendirian di meja, minum sendiri. Namun saat minum, pandangannya selalu mengarah ke pintu masuk rumah awan ungu. Setiap tamu yang masuk dan keluar, dia akan mengukurnya dengan cermat beberapa kali. Pemuda berpakaian hitam telah duduk di sini selama beberapa hari, seolah sedang menunggu seseorang. Dari awal hingga akhir, dia tidak mengucapkan sepatah katapun. Para pelayan restoran sudah terbiasa. Namun setiap kali mereka melihat pemuda berpakaian hitam itu, atau melewatinya, mereka akan curiga. Apa yang salah dengan orang ini? Di malam hari, sekelompok anak muda berpakaian mewah memasuki rumah awan ungu. Ada pria dan wanita. Mereka semua adalah murid terkenal dari kota Kristal Es, atau talenta muda dari suku besar. Mereka sering menjadi pelanggan Purple Cloud House. Pada dasarnya setiap malam mereka datang ke sini untuk bersenang-senang. Karena itu, mereka juga tahu tentang situasi pemuda berpakaian hitam itu. Ketika mereka melihat pemuda berpakaian hitam itu masih duduk di sini sendirian, ekspresi mereka cukup aneh. Seorang pemuda berpakaian ungu, perlahan berjalan ke meja pemuda berpakaian hitam, tersenyum dan bertanya, Saudaraku, melihat kamu telah berada di sini selama beberapa hari, apakah ada sesuatu yang mengganggumu? Pemuda berpakaian hitam itu mengangkat kepalanya dan menatap orang ini, tapi hanya tersenyum tipis, tidak mengatakan apapun, mengangkat cangkir anggurnya dan minum sendiri. Melihat ini. Pemuda berpakaian ungu itu tidak meminta penolakan lagi. Dia berbalik dan naik ke atas bersama temannya. Waktu berlalu. Larut malam. Semakin sedikit orang di restoran itu. Salah satu pelayan melirik pemuda berpakaian hitam itu dan ragu-ragu sejenak. Kemudian, dia menghampirinya dan berkata sambil tersenyum, Tuan muda, Anda sudah minum selama beberapa hari. Mengapa saya tidak mengatur kamar agar Anda beristirahat sebentar? Pemuda berjubah hitam itu melirik ke arah pelayan dan merenung sejenak. Akhirnya, dia meletakkan cangkir anggurnya dan hendak mengangguk. Tapi saat ini, seorang wanita tua berambut putih masuk ke rumah awan ungu. Dia berdiri di pintu masuk dan mengamati aula. Pemuda berpakaian hitam itu segera menatap wanita tua berambut putih itu. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan menemukan ada cahaya aneh di kedalaman matanya yang gelap. Secepatnya, senyum cemerlang muncul di wajahnya. Kemudian, dia melihat ke arah penjaga toko dan berkata, Tidak perlu, saya akan pergi sebentar lagi. Meninggalkan. Pelayan itu tertegun sejenak sebelum dia mengangguk dan berkata, Kalau begitu luangkan waktumu. Saya akan mulai bekerja. Setelah mengatakan itu, pelayan itu berbalik dan melihat wanita tua berambut putih itu. Dia segera menghampirinya dan bertanya sambil tersenyum, Nyonya tua, apakah Anda ingin tinggal di sini? Sebelum wanita tua berambut putih itu dapat berbicara, Pemuda berpakaian hitam itu berkata terlebih dahulu, Dia tamuku. Pelayan itu sedikit terkejut. Kemudian, sedikit pemahaman muncul di matanya. Ternyata orang tersebut sedang menunggu seseorang. Pada saat yang sama, Wanita tua berambut putih itu juga menatap pemuda berpakaian hitam dengan secercah cahaya di matanya. Aku sudah lama menunggumu, kata pemuda berpakaian hitam sambil tersenyum. Wanita tua berambut putih itu berjalan mendekat dan duduk di hadapan pemuda berpakaian hitam. Pelayan mengikuti dan bertanya, Nyonya tua, apakah Anda memerlukan sesuatu? Tidak dibutuhkan. Wanita tua berambut putih itu melambaikan tangannya. Oke, kalian luangkan waktumu. Pelayan itu mengangguk, berbalik, dan lari. Wanita tua berambut putih mengamati pemuda berpakaian hitam dan berkata melalui transmisi suara, Berita kematian Qin Fei Yang, apakah Anda yang menyebarkannya? Ya, pemuda berpakaian hitam itu mengangguk. Itu benar. Orang ini adalah Mu Qing. Dan wanita tua berambut putih ini hanyalah seorang wanita tua di mata orang lain. Namun, Mu Qing telah melihat wajah aslinya dengan mata yang melihat segalanya. Itu adalah wanita misterius. Ketika wanita misterius itu melihat Mu Qing mengangguk, dia mengerutkan kening dan bertanya, Siapa kamu? Mu Qing tersenyum dan berkata, Orang yang hampir mati di tanganmu. Ternyata tuan muda dari klanmu yang membuka mata yang melihat segalanya. Wanita misterius itu tiba-tiba menyadari dan berkata, Kamu sengaja menyebarkan berita kematian Qin Fei Yang untuk memancingku keluarkan. Ya. Saya ingin melihat, apakah Qin Fei yang penting di mata Anda? Dan tentu saja, dia masih memiliki beban tertentu di hatiku. Kalau tidak, kamu tidak akan datang kepadaku. Dalam beberapa hari terakhir, untuk menemukanku, kamu seharusnya pergi ke banyak tempat. Mu Qing tersenyum ringan. Wanita misterius itu mengerutkan kening dan berkata, Jadi, kematian Qin Fei Yang hanyalah kebohongan yang kamu buat. Matanya bersinar dengan cahaya dingin. Tidak. Ini benar. Mu Qing berkata dengan suara yang dalam. Mendengar ini, hati wanita misterius itu bergetar, Dan diam-diam dia berkata, Apa yang terjadi? Lima hari yang lalu, Qin Fei Yang dan saya pergi ke Kekaisaran Qin Besar, Tapi kami tidak menyangka akan ditemukan oleh guru negara Kekaisaran Qin Besar. Sekarang, dia dipenjara di penjara Istana Kekaisaran. Jika kita tidak menyelamatkannya tepat waktu, Berdasarkan tindakannya sebelumnya di Kekaisaran Qin Besar, Dia pasti akan dikutuk. Kata Mu Qing. Brengsek. Wanita misterius itu mengepalkan tangannya dan berkata dengan marah, Mengapa kamu pergi ke Kekaisaran Qin Besar tanpa alasan? Mu Qing berkata tanpa daya, Lihat apa yang kamu katakan, Kami tidak bodoh, kami harus melakukan sesuatu. Wanita misterius itu mengerutkan kening dan berkata, Lalu mengapa kamu harus mengambil risiko? Dia mengenalkan Qin Fe Yang, Dia bukanlah orang yang gegabuh. Untuk ibunya. Mendesah. Itu sudah terjadi, Percuma menanyakan ini sekarang. Sekarang, Hal terpenting adalah menemukan cara untuk menyelamatkannya. Kata Mu Qing. Jadi inilah tujuanmu memancingku keluar. Tapi aku khawatir kamu akan kecewa. Klanmu seharusnya mengetahui fondasi Kekaisaran Qin Besar lebih baik daripada aku. Dengan kekuatanku, Mustahil menyelamatkan Qin Fe Yang dari tangan mereka. Kata wanita misterius itu. Mu Qing berkata, Bagaimana jika klanmu bergabung? Wanita misterius itu tertegun dan menatap Mu Qing dengan curiga, Bukankah klanmu selalu ingin menyingkirkannya? Mengapa Anda ingin menyelamatkannya sekarang? Saya tidak bisa menahannya. Tapi siapa yang menyuruhnya mengambil api langit yang mendalam, Api beku, Dan api guntur? Mu Qing berkata dengan getir. Wanita misterius itu mencibir, Jadi klanmu juga menginginkan keajaiban itu. Siapa yang tidak tergoda dengan tempat seperti itu? Apakah Anda berani mengatakan tidak? Mu Qing berkata sambil tersenyum. Wanita misterius itu tidak menyangkalnya, Dia berpikir sejenak dan mengangguk, Oke, untuk menyelamatkan bocah konyol itu, Aku akan bekerja sama dengan klanmu sekali, Tapi aku punya permintaan, Kamu harus membiarkan lelaki tua itu pergi bersama Anda. Siapa? Mu Qing tertegun dan bertanya. Jangan bersikap bodoh padaku. Setelah fajar, Kita akan bertemu di kota guntur di area pertama. Wanita misterius itu menatap Mu Qing dengan dingin, Bangkit dan membuka portal, Dan berjalan masuk tanpa menoleh ke belakang. Tunggu. Bahkan Yiglau pun tahu, Siapa kamu? Mu Qing buru-buru bangun, Menatap punggung wanita misterius itu, Dan diam-diam bertanya. Nada suaranya suram. Namun, Wanita misterius itu tidak mengucapkan sepatah kata pun, Dan segera menghilang. Bajingan. Mu Qing mengutuk, Mengeluarkan beberapa ratus koin emas, Melemparkannya ke atas meja, Dan juga membuka portal dan pergi. Titik. Pada saat yang sama. Laut yang tak berujung. Wanita misterius itu muncul dari udara tipis, Di atas lautan tertentu. Angin kencang di sini, Dan ombak bergulung. Gelombang terbesar bahkan tingginya ratusan kaki, Dan bisa dikatakan sangat dahsyat. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa bahkan seorang battle saint pun akan merasa sulit untuk berdiri di sini. Namun, Wanita misterius itu berdiri di atas laut, Seperti gunung yang mengjulang tinggi. Betapapun kuatnya angin dan ombak, Dia tidak bergerak sama sekali. Dia mengeluarkan pil bentuk ilusi, Mengubah kembali ke penampilan aslinya, Dan melihat ke arah timur laut. Ada sebuah pulau beberapa mil jauhnya di laut. Diameternya sekitar beberapa mil, Dan vegetasinya subur. Sebenarnya ada sebuah pulau di sini. Ini sangat tidak masuk akal. Karena, Angin kencang dan ombak besar dari segala arah cukup untuk menghancurkan pulau itu menjadi beberapa bagian dalam sekejap. Tetapi, Tampaknya ada penghalang takasat mata di sekitar pulau, Menghalangi angin kencang dan ombak besar di luar. Suara mendesing. Wanita misterius itu melirik ke pulau itu, Lalu mengendarai angin dan ombak dan terbang ke pinggir pulau. Kemudian dia melihat ke tengah pulau dan berkata dengan lantang, Pak tua, Seorang teman lama datang berkunjung. Tidakkah kamu ingin keluar dan menemuinya? Di tengah pulau berdiri sebuah gunung raksasa yang tingginya lebih dari 10 ribu kaki. Dari jauh, Tampak seperti pedang raksasa yang mengjulang tinggi ke awan. Teman lama. Saat suara wanita misterius itu turun, Suara mencurigakan terdengar dari puncak gunung. Desir. Segera setelah. Sinar cahaya cemerlang terbang keluar dari puncak gunung. Itu adalah seorang pria parubaya. Tingginya lebih dari 1,9 meter dan mengenakan jubah seputih salju yang bersih. Seluruh tubuhnya memancarkan aura yang sangat kuat. Dia mendarat di depan wanita misterius itu dan mengukurnya dengan curiga. Rambut panjangnya menutupi bahunya, Fitur wajahnya teratur, Dan matanya sangat istimewa. Seolah-olah mereka terkondensasi dari es, Berkilau dan tembus cahaya, Berkelap-kelip dengan untayan cahaya ilahi. Apakah kamu tidak mengenaliku? Melihat pria parubaya itu tidak berbicara lama, Wanita misterius itu tertawa. Siapa kamu? Pria parubaya itu mengerutkan kening. Anda benar-benar lupa tentang saya. Ekspresi wanita misterius itu sedikit tidak senang ketika dia berkata, Di benua yang terlupakan ini, Hanya aku yang mengetahui keberadaanmu, Dan hanya aku yang tahu bahwa kamu tinggal di sini. Menurutmu aku ini siapa? Apa? Mata pria parubaya itu melebar saat dia menatap wanita misterius itu. Matanya memancarkan cahaya yang menyilaukan. Nyonya misterius itu tersenyum dan berkata, Apakah kamu mengira aku sudah mati? Kenapa aku harus muncul di hadapanmu sekarang? Pria parubaya itu mengangguk. Ceritanya panjang. Saya hanya bisa mengatakan bahwa saya beruntung saat itu dan lolos karena keberuntungan. Kata wanita misterius itu. Pria parubaya itu terkejut dan bingung, lalu wajahmu. Jika orang-orang itu tahu aku masih hidup, mereka pasti tidak akan melepaskanku. Dan saya belum memulihkan kultivasi saya saat itu, jadi saya bukan tandingan mereka. Jadi saya hanya bisa menyembunyikan identitas saya dan mengubah penampilan saya. Kata wanita misterius itu, dan matanya berkedip karena niat membunuh yang sedingin es. Pria parubaya itu bertanya, siapa yang ingin membunuhmu saat itu? Wanita misterius itu merenung sejenak dan berkata, kita akan membicarakannya nanti. Saat ini, saya ingin meminta bantuan Anda. Mendengar tentang hal itu. Jejak ketidakberdayaan muncul di wajah pria parubaya itu ketika dia menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu tidak berubah sama sekali. Kamu pasti tidak akan datang kepadaku tanpa alasan. Katakan padaku, apa yang kamu ingin aku lakukan? Membantumu. Wanita misterius itu berkata, temani aku ke Kekaisaran Kin Besar. Kekaisaran Kin Besar. Pria parubaya itu mengerutkan kening. Tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan berkata dengan kaget, kamu sedang berbicara tentang Kekaisaran Kin Besar yang didirikan oleh Kin Batian. Itu benar. Wanita misterius itu mengangguk. Mengapa kamu pergi ke sana? Pria parubaya itu bertanya seolah dia takut pada Kekaisaran Kin Besar. Aku akan menyelamatkan seseorang. Orang itu adalah keturunan Kin Batian. Karena alasan tertentu, dia saat ini dipenjara di penjara Dewa Kerajaan Kin Besar. Kata wanita misterius itu. Pupil pria parubaya itu mengerut saat dia mengerutkan kening dan berkata, itu tidak benar. Apakah kamu tidak membenci Kin Batian? Mengapa kamu akan menyelamatkan keturunannya sekarang? Omong kosong sekali. Katakan saja padaku apakah kamu mau membantu atau tidak. Wanita misterius itu berkata dengan tidak sabar. Saya berbicara omong kosong. Kamu harus paham bahwa kamulah yang meminta bantuanku, bukan sebaliknya. Juga, mudah bagiku untuk membunuhmu sekarang, jadi sebaiknya kamu tidak membuatku marah. Pria parubaya itu sedikit marah, dan aura dingin yang menusup tulang terpancar dari tubuhnya. Wanita misterius itu mengangkat alisnya dan berkata tanpa daya, baiklah, saya akan memberi Anda waktu untuk memikirkannya. Pria parubaya itu menarik niat membunuhnya dan menundukkan kepalanya untuk merenung. Beberapa saat kemudian, dia mengangkat kepalanya untuk melihat wanita misterius itu dan berkata, saya dapat membantu Anda, tetapi saya punya syarat. Berbicara. Kata wanita misterius itu. Pria parubaya itu berkata, keajaiban akan segera terjadi, bukan. Kali ini, saya ingin memasuki keajaiban. Mata wanita misterius itu bersinar ketika dia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tahu kamu belum menyerah, tapi sekarang, aku tidak punya kekuatan untuk menghentikanmu. Jika kamu ingin pergi, pergilah. Pria parubaya itu tersenyum. Titik. Ibu kota kekaisaran. Dalam lima hari terakhir, berita tentang Kinve yang dipenjara di penjara dewa juga menyebar. Tanpa ragu, seluruh ibu kota kekaisaran sedang gempar. Bahkan bisa dikatakan ini lebih sensasional daripada terakhir kali Kinve yang membunuh para pangeran di rumah lelang paviliun harta karun. Dan ketika mereka menerima kabar ini, tentu saja ada orang yang senang. Misalnya Wan Kiu. Suge Mingyang. Ayah Feng Yun, Markis Kianwu. Permaisuri saat ini. Dan ibu dari para pangeran yang meninggal di tangan Kinve yang. Ini semua adalah orang-orang yang hanya ingin menguliti Kinve yang hidup-hidup. Tentu saja, mereka berharap Kinve yang akan mati secara mengenaskan. Ada yang senang, tapi ada juga yang khawatir. Misalnya saja Ren Wushuang dan yang lainnya, meski telah memperoleh kebebasan, namun beberapa hari ini mereka merasa tidak nyaman. Mereka telah memikirkan banyak cara, tetapi tidak ada satupun yang bisa menyelamatkan Kinve yang. Selain orang-orang ini, ada juga sejumlah kecil orang yang merasa kasihan atas pertemuan Kinve yang. Sun Dahai adalah salah satunya. Setelah menghabiskan begitu banyak waktu dengan Kinve yang, dia memahami karakter Kinve yang. Meskipun dia bukan orang baik, dia pasti tidak akan melakukan hal yang keterlaluan. Pada akhirnya, kebencian di hatinya lah yang merugikannya. Jika dia bisa melepaskan kebencian ini, maka semua ini tidak akan terjadi. Tapi sekali lagi, bisakah kebencian ini dilepaskan? Tentu saja tidak. Belum lagi Kinve yang, siapapun yang mengalami pertemuan seperti itu tidak akan bisa melepaskannya. Ini adalah simpul mati yang tidak bisa dilepaskan. Dini hari berikutnya. Langit tenang di atas kolam naga hitam tiba-tiba melonjak. Mengikuti dengan cermat. Kehampaan hancur, gunung dan sungai bergetar, dan sebuah pintu batu kuno muncul. Segera. Lima sosok keluar dari pintu batu satu demi satu. Pemimpinnya adalah Yiglao, nyonya misterius, dan pria parubaya dari laut tak berujung. Berikutnya adalah leluhur agung dan leluhur kedua keluargamu, Mu King. Kinger, pergilah ke kota kekaisaran dulu dan tanyakan tentang situasi Kinve yang saat ini. Saat kekuatan suci kupuli, kita akan pergi ke penjara ilahi. Yiglao melirik pegunungan di bawah, menoleh untuk melihat Mu King, dan pada saat yang sama menyingkirkan gerbang ruang waktu. Oke. 916. Ketika portal menghilang, Yiglao memandang wanita misterius dan pria parubaya itu dan berkata sambil tersenyum, ini seharusnya menjadi pertama kalinya kamu berada di kekaisaran Kin besar, mengapa kamu tidak melihat-lihat. Entah itu wanita misterius atau pria parubaya, keduanya sangat misterius. Jika mereka berdua tetap di sini, dia tidak akan bisa memulihkan kekuatan sucinya dengan damai. Wanita misterius itu melirik ke arah Yiglao dan menatap pria parubaya itu, karena seseorang tidak ingin melihat kita, maka jangan tinggal di sini dan mencari masalah. Ayo pergi. Pria parubaya itu mengangguk. Suara mendesing. Keduanya segera melesat ke langit, berubah menjadi aliran cahaya dan dengan cepat menghilang ke langit. Setelah Yiglao melihat mereka berdua menghilang, mata lamanya bersinar dan mendarat di puncak gunung bersama leluhur besar dan leluhur kedua keluargamu. Kalian berdua lindungi aku dan perhatikan baik-baik pergerakan di sekitar. Yiglao memberitahu mereka berdua dan duduk bersila di tanah. Pori-pori di sekujur tubuhnya terbuka untuk menyerap esensi langit dan bumi dan mulai memulihkan kekuatan sucinya. Dan pada sore hari di hari yang sama, sebuah berita ledakan tiba-tiba menyebar seperti api di ibu kota kekaisaran. Tiga hari kemudian, pada siang hari, Kinfei yang dibawa ke alun-alun kota pertama dan dipenggal di depan umum. Bagaimana ini bisa terjadi? Ibu kota kekaisaran yang belum tenang kembali mendidih. Orang-orang terkejut dan agak tidak percaya. Karena sejak berdirinya kerajaan Kin besar, belum pernah ada putra kaisar yang dipenggal di depan umum. Kinfei yang adalah yang pertama. Tentu saja. Pemenggalan kepala di depan umum bukanlah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya, tetapi biasanya merupakan pelanggaran hukum yang tidak dapat dimaafkan. Dan Kinfei yang, meskipun dia membunuh para pangeran di masa lalu, pada akhirnya, itu hanya urusan keluarga kaisar. Apakah ada kebutuhan untuk memenggal kepalanya di depan umum? Apalagi. Bahkan jika Kinfei yang dihapuskan, darah bangsawan yang mengalir di tubuhnya adalah fakta yang tidak dapat dihapus. Kaisar seharusnya tidak begitu kejam. Namun, setelah banyak bertanya, mereka mengetahui bahwa perintah ini sebenarnya diberikan oleh kaisar sendiri. Orang-orang tiba-tiba merasa luar biasa. Kaisar tertinggi ini, betapa dia membenci Kinfei yang. Di malam hari, seorang pemuda berpakaian hitam memasuki penjara ilahi. Orang ini memiliki penampilan yang bermartabat. Tinggi tubuhnya tujuh kaki dan lurus seperti pohon pinus besi. Dia memegang kipas lipat di tangannya dan terlihat sangat anggun. Ada simbol pedang kecil di dadanya, menandakan bahwa dia adalah murid kuil. Dia berdiri di depan menara dan memandang koridor kosong dalam diam. Sesaat kemudian, dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan acuh tak acuh, Kinfei yang, keluar untuk ngobrol. Setelah beberapa lama, Kinfei yang akhirnya muncul. Kamu masih berani mencariku. Dia menilai pemuda berpakaian hitam dengan tatapan mematikan di matanya. Orang ini tidak lain adalah Suge Mingyang. Suge Mingyang melambaikan kipas lipatnya dan tersenyum tipis. Sekarang kamu adalah seorang tahanan, kenapa aku tidak berani? Suara mendesing. Sebelum dia selesai berbicara, Kinfei yang telah muncul di depan Suge Mingyang. Jarak keduanya kurang dari setengah meter. Kinfei yang mengangkat sudut mulutnya dan berkata, bahkan jika aku seorang tahanan, aku masih bisa membunuhmu. Apakah begitu? Karena kamu sangat percaya diri, kenapa kamu tidak mencobanya? Suge Mingyang kokoh seperti gunung tai tanpa rasa takut sedikitpun, tapi ada sedikit ejekan di wajahnya. Kinfei yang mengulurkan tangannya dan meraih kepala Suge Mingyang. Ledakan. Suge Mingyang tersenyum menghina. Saat berikutnya. Tekanan mengerikan keluar dari tubuhnya dan bergegas menuju Kinfei yang. Hum. Kinfei yang terkejut dan segera mundur. Tekanan ini sebenarnya membawa sedikit aura sein. Ayo. Suge Mingyang melambaikan kipas lipatnya perlahan dan memandang Kinfei yang dengan jijik. Kinfei yang menstabilkan tubuhnya dan menatap Suge Mingyang dari atas ke bawah sejenak. Tiba-tiba ia berkata, pantas saja keberani bersikap tak kenal takut, kau sudah menerobos ke alam Battle Sein. Terkejut. Suge Mingyang bertanya sambil tersenyum. Kinfei yang menggelengkan kepalanya. Dengan bakat Suge Mingyang, tidak aneh baginya untuk mampu menerobos ke anah Battle Sein dalam beberapa tahun ini. Tetapi, Jika Suge Mingyang berpikir bahwa ia mempunyai hak untuk menjadi sombong di depannya setelah menerobos ke alam pertempuran Sein, maka ia salah besar. Pikiran Kinfei yang bergerak, dan elang salju bersayap ganda muncul, berkata, bunuh dia. Tidak masalah. Elang salju bersayap ganda tertawa, dan aura orang suci yang menakutkan keluar dari tubuhnya. Binatang suci. Senyuman di wajah Suge Mingyang tiba-tiba membeku, dan sedikit kepanikan muncul di matanya. Meskipun dia telah menerobos ke alam Battle Sein, dia hanyalah seorang Battle Sein bintang satu. Dan aura yang dipancarkan oleh elang salju ini beberapa kali lebih kuat dari miliknya. Jelas sekali. Tingkat budidayanya jauh lebih tinggi daripada miliknya. Nak, melawan Kinfei yang adalah keputusan terburuk yang pernah kamu buat dalam hidupmu. Elang salju bersayap ganda tertawa dengan kejam, dan menyapu ke arah Suge Mingyang seperti kilat, matanya memancarkan cahaya dingin. Suge Mingyang mundur dengan panik. Kinfei yang, jika kamu berani membunuh Suge Mingyang, hari ini adalah hari kematianmu. Namun, saat ini, sebuah suara penuh dengan niat membunuh datang dari luar. Pemilik suara itu adalah lelaki tua berjubah hitam yang berjaga di luar. Kinfei yang mengangkat alisnya dan berteriak pada elang salju bersayap ganda, kembalilah. Elang salju bersayap ganda juga melihat ke pintu dengan marah, dan dengan cepat mundur ke sisi Kinfei yang. Suge Mingyang akhirnya menghela nafas lega, tetapi seluruh tubuhnya sudah basah oleh keringat dingin. Kinfei yang memandangnya dengan acu tak acu, dan berkata, Saya pikir kamu sangat kuat, tetapi ternyata kamu biasa saja. Sarkasme dalam kata-katanya tidak tersamarkan. Suge Mingyang sedikit marah, tapi tiba-tiba dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan senyum cerah muncul di wajahnya. Dia tersenyum dan berkata, Tahukah kamu mengapa saya ada di sini hari ini? Kinfei yang terdiam. Saya di sini untuk memberitahu Anda bahwa hari ini yang mulia telah memerintahkan bahwa tiga hari kemudian pada siang hari, di alun-alun pusat distrik pertama, Anda akan dipenggal di depan umum. Dengan kata lain, kamu hanya punya waktu tiga hari lagi. Suge Mingyang mengerucutkan bibirnya dan tersenyum. Ledakan. Mendengar ini, Kinfei yang seperti sambaran petir, tubuh dan pikirannya gemetar. Dia sebenarnya akan dipenggal di depan umum. Dipenggal di depan umum oleh ayahmu sendiri, kamu pasti sedih sekalikan. Suge Mingyang bercanda. Kalimat ini tidak diragukan lagi menaburkan segenggam garam ke luka Kinfei yang. Kinfei yang menutup matanya dengan susah payah, tangannya terkepal erat. Karena dia menggunakan terlalu banyak tenaga, kukunya telah menembus daging telapak tangannya. Menetes. Darah segar menetes setetes demi setetes ke tanah, terciprat ke udara. Meskipun bakatku tidak sebaik kamu, aku lebih baik darimu dalam satu hal. Aku punya ayah yang mencintaiku. Tidak peduli apa yang aku inginkan, dia akan melakukan segala kemungkinan untuk memberikannya kepadaku. Sejak saya kecil, dia tidak pernah memarahi saya, apalagi memerintahkan saya untuk dibunuh. Sejujurnya, terkadang aku sangat bersimpati padamu. Saat itu, ketika kamu lahir, kamu adalah kebanggaan ibu kota kekaisaran, dan disayangi oleh semua orang. Kamu bahkan merampas gelarku sebagai iblis nomor satu. Saat itu, meski kamu masih muda, kamu sudah menjadi idola banyak orang. Tetapi sekarang, kamu telah jatuh ke titik ini, seperti tikus di jalan, dibenci oleh semua orang. Zuge Mingyang berkata sambil tersenyum, dan ada rasa kepuasan yang kuat dalam kata-katanya. Jadi sekarang, kamu di sini untuk menertawakanku. Kinfe yang akhirnya membuka matanya, dan rasa sakit di antara alisnya telah hilang, digantikan oleh ketenangan. Hem. Zuge Mingyang terkejut, bagaimana dia bisa tenang begitu cepat. Kinfe yang berkata lagi, apakah menurutmu setelah mendengar apa yang kamu katakan, aku akan mengaum dalam kemarahan dan kengganan. Zuge Mingyang tidak menjawab, tapi ekspresinya membuktikan segalanya. Kinfe yang berkata dengan acu tak acu, jika ini masalahnya, saya khawatir anda akan kecewa, karena saya sudah mengetahui semua ini. Terlihat. Zuge Mingyang mencibir, apakah kamu benar-benar telah melihatnya atau tidak, kamulah yang paling tahu di dalam hatimu. He he. Kinfe yang tersenyum dan berkata, jangan selalu membicarakan aku, ayo bicarakan tentangmu. Tidakkah menurutmu kamu sangat menyedihkan? Zuge Mingyang tersenyum, saya memiliki keluarga yang sempurna, dan saya memiliki bakat yang luar biasa, apa yang menyedihkan. Benar-benar. Kalau begitu katakan padaku, kenapa kamu bekerja begitu keras untuk pangeran pertama? Goda Kinfe yang. Zuge Mingyang mengangkat alisnya. Aku akan memberitahumu alasannya. Itu semua karena kekuasaan dan status. Tidak peduli seberapa bagus bakat Anda, tidak peduli seberapa kuat Anda, dihadapan kekuatan kekaisaran tertinggi, Anda harus dengan rendah hati menundukkan kepala. Sederhananya. Tidak peduli bagaimana kamu melompat-lompat, kamu tidak bisa lepas dari nasib menjadi budak seumur hidupmu. Kinfe yang tersenyum. Mata Zuge Mingyang menjadi gelap, seolah-olah Kinfe yang benar-benar telah menyodok bagian sakitnya. Seorang budak harus memiliki kesadaran seperti seorang budak. Meskipun aku bukan lagi seorang pangeran sekarang, aku dilahirkan untuk memiliki level yang lebih tinggi darimu. Apa kamu tahu kenapa? Alasannya adalah garis keturunan kaisar pertama mengalir di tubuhku, dan ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa kamu bandingkan. Kinfe yang tertawa. Dia tahu bahwa Zuge Mingyang adalah orang yang sangat sombong, dan dia pasti akan menjadi gila setelah mendengar kata-kata ini. Seperti yang diharapkan. Wajah Zuge Mingyang menjadi lebih suram, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. He he. Melihat ini. Elang salju bersayap ganda tertawa dan tidak menyembunyikan rasa sombong di matanya. Dia bercanda, apalagi yang ingin kamu katakan. Kita semua mendengarkan. Zuge Mingyang melirik pria dan elang itu, dan tiba-tiba tertawa. Tertawalah sesukamu. Lagi pula, kamu tidak punya banyak waktu lagi. Lagi pula, setelah kamu mati, aku akan menjaga teman-temanmu dengan baik. Kemudian dia menambahkan, dengan senyuman dingin di matanya, dan kata, jagalah dengan baik, sangat ditekankan. Lalu dia berbalik dan pergi. Kinfe yang menyipitkan matanya dan berkata, jika kamu berani menyentuh rambut temanku, aku akan membiarkan seluruh keluarga Zuge mati bersama mereka. Selain itu, aku mungkin tidak akan mati. Kalau begitu kita akan menunggu dan melihat. Zuge Mingyang tersenyum tanpa menoleh ke belakang dan meninggalkan penjara dewa. Dia mungkin tidak mati. Sungguh hal yang kekanak-kanakan untuk dikatakan. Tak seorang pun yang diperintahkan untuk dibunuh oleh kaisar dapat bertahan. Melihat pintu batu yang perlahan menutup, mata Kinfe yang berkilat dingin, dan dia pergi ke kastil dengan elang salju bersayap ganda. Di kastil, Luhong dan yang lainnya memandangnya dengan cemas. Kinfe yang tersenyum tipis, jangan khawatir, hal sekecil itu tidak akan menyakitiku. Semua orang saling memandang, dan kekhawatiran di hati mereka semakin kuat. Jika itu orang lain, mereka mungkin akan mempercayainya. Tapi mereka sangat mengenal Kinfe yang... Jangan tertipu dengan sikap acu-ta'acu Kinfe yang saat ini, dia pasti sangat sedih di hatinya. 917. Tiga hari berlalu dalam sekejap mata. Hari masih gelap. Orang-orang dari berbagai distrik berkerumun menuju distrik pertama. Termasuk para murid aulah ilahi. Bahkan kota-kota di luar kota Kekaisaran memiliki banyak orang yang bergegas untuk menonton pertunjukan tersebut. Ada antrian panjang di gerbang teleportasi yang menuju ke distrik pertama. Saudaraku, ada sesuatu yang mendesak yang harus kulakukan di distrik pertama. Bolehkah aku memotong antriannya? Sesuatu yang mendesak. Lihatlah semuanya. Siapa yang tidak memiliki sesuatu yang mendesak. Pergilah ke garis belakang. Jangan menimbulkan kemarahan publik. Meski masih pagi, semua orang ingin segera sampai ke distrik pertama. Tentu saja. Ada juga beberapa orang pintar yang sudah memasuki distrik pertama sejak kemarin atau lusa. Sedangkan untuk distrik pertama, tidak mengherankan jika semua jalanan penuh sesak. Alun-alun pusat terletak di tengah distrik pertama. Lebarnya ribuan kaki. Tanah ditutupi dengan batu biru yang keras. Jejak pelapukan terlihat di mana-mana. Pagi-pagi sekali, sekelompok tentara-tentara hitam tak terkalahkan tiba di alun-alun. Jumlahnya lebih dari seratus. Masing-masing memancarkan aura suci. Mereka berdiri di tepi alun-alun dengan Sky Halbert di tangan mereka. Mereka menghentikan siapapun yang ingin memasuki alun-alun. Mereka penuh dengan niat membunuh. Alun-alun itu dikelilingi oleh lautan manusia. Ada beberapa restoran mewah di dekat alun-alun. Status restoran-restoran di ibu kota kekaisaran ini tidak setinggi rumah bordil wangi bulan, dan bisnis mereka tidak sebaik rumah bordil wangi bulan. Namun, Sejak berita bahwa Kinfei yang akan dipenggal di alun-alun pusat menyebar, banyak orang bergegas ke sini. Karena letak restoran-restoran ini sangat dekat dengan Central Square, berdiri di beberapa lantai paling atas, mereka dapat melihat dengan jelas situasi di Central Square. Jadi tadi malam, restoran ini penuh. Saat ini, di restoran-restoran ini, semua ruangan di dekat alun-alun memiliki jendela yang terbuka lebar. Di depan jendela, ada banyak orang. Ada pria dan wanita, tua dan muda. Orang-orang ini adalah tokoh berpengaruh, termasuk berbagai adipati. Di sebelah barat, ada sebuah restoran bernama Moon Inn. Di sebuah kamar pribadi di lantai paling atas, lebih dari selusin pria dan wanita muda berkumpul. Mereka memiliki penampilan luar biasa dan temperamen luar biasa. Aura yang mereka pancarkan juga sangat kuat. Ada simbol pedang kecil di bagian dada pakaian mereka. Salah satu pemuda berbaju hitam berkata sambil tersenyum, ini pertama kalinya dalam 100 tahun kota kekaisaran begitu semarak. Ya, itu semua berkat Kin Feiyang. Seorang wanita berbaju putih langsung berkata sambil tersenyum. Berderak. Saat ini, pintu didorong terbuka. Seorang pria muda berpakaian hitam masuk ke kamar pribadi. Itu adalah Suge Mingyang. Saudara Suge. Sekelompok pemuda dan pemudi di kamar pribadi melihat kedatangan Suge Mingyang. Suge Mingyang melambaikan kipasnya dan berkata sambil tersenyum. Semua orang datang lebih awal. Putra seorang kaisar telah dipenggal. Pertunjukan yang bagus, tentu saja kita harus datang lebih awal untuk menontonnya. Seseorang tertawa. Suge Mingyang tersenyum dan berjalan ke jendela. Melihat ke alun-alun pusat, dia bergumam pada dirinya sendiri. Tidakkah kamu memberitahuku bahwa kamu pasti tidak akan mati? Mengapa belum ada pergerakan apapun? Suge Mingyang menoleh untuk melihat pria itu dan mengangguk sambil tersenyum. Apakah kamu memberitahu Kinfe yang bahwa dia akan dipenggal hari ini? Langsung. Sekelompok orang memandangnya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja. Suge Mingyang mengangguk sambil tersenyum. Bagaimana reaksinya? Apakah dia sangat sedih? Sangat putus asa? Sangat menyakitkan? Kerumunan itu bertanya dengan cemas. Suge Mingyang menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Sebaliknya, dia tidak sedih, tapi mempermalukanku. Eh. Sekelompok orang saling memandang. Pada saat yang sama. Di ruang pribadi sebuah restoran di utara, sekelompok orang berkumpul. Namun mereka berbeda dari Suge Mingyang dan yang lainnya. Wajah mereka penuh kecemasan dan kekhawatiran. Pemimpinnya adalah Tuan Tua dan Zhu Yue. Ren Wu Shuang, Tan Wu, Shen Mei, dan Lu Xingchen juga ada di sana. Di selatan, di depan jendela kamar pribadi, seorang lelaki tua berambut putih juga berdiri. Dia meletakkan tangannya di belakang punggung dan temperamennya luar biasa. Dia berpakaian putih, tanpa setitik pun debu. Tapi dia memakai topeng di wajahnya, jadi wajahnya tidak terlihat jelas. Dia tampak misterius. Pada saat yang sama. Di sebuah restoran di timur, enam sosok berdiri berdampingan, memandang Central Square di antara lautan manusia dalam diam. Itu adalah Mu Qing dan yang lainnya. Setelah beberapa saat, wanita misterius itu mengalihkan pandangannya dan menatap Mu Qing. Dia bertanya, Apakah Qin Fei yang mengirimimu pesan hari ini? Tidak. Mungkin dia tidak tahu kalau kita telah menyelinap ke ibu kota. Mungkin juga penjara dewa dapat memutus hubungan dengan kristal gambar. Kata Mu Qing. Leluhur agung klanmu mencibir. Bukankah itu bagus? Saat dia putus asa, kami akan muncul lagi dan memberinya kejutan. Saya khawatir tidak hanya Qin Fei yang, tetapi juga kaisar dan guru negara akan penuh kejutan. Leluhur kedua klanmu mengikuti, matanya berkedip. Itu tidak penting. Mu Qing menggelengkan kepalanya dan menatap wanita misterius itu. Dia tersenyum tipis. Saya hanya menantikan ekspresi Qin Fei yang ketika dia melihat kami bergandengan tangan dengan Anda untuk menyelamatkannya. Membosankan. Wanita misterius itu berkata tanpa ekspresi dan terus melihat ke Central Square. Pada saat yang sama. Di kedalaman istana Kekaisaran, ada sebuah istana megah. Di atas pintu masuk istana tergantung sebuah pelakat emas. Tiga kata yang berani dan kuat tertulis di atasnya, seolah-olah diukir dengan kait besi dan perak, mengeluarkan aura yang mengejutkan. Istana surga yang cerah. Di sekitar istana, ada tentara kirin, memegang tombak, berdiri tegak seperti pinus besi. Di gerbang, ada dua pelayan dan dua kasim berdiri dengan hormat. Di depan istana ada sebuah taman. Di taman, rerumputan dan pepohonan hijau, ratusan bunga bermekaran, ada jembatan kecil, air mengalir, bebatuan, dan pavilion. Dan setiap persimpangan di taman juga dijaga oleh tentara kirin. Saat ini, di padang rumput, Kaisar sedang bermain dengan seorang anak. Anak ini baru berusia sekitar dua tahun. Dia baru saja belajar berjalan belum lama ini dan dia terhuyung-huyung. Anak itu dan Kaisar sedang mengejar bola balik di padang rumput. Tawar yang memenuhi setiap sudut taman. Di sampingnya, ada seorang wanita berpakaian istana. Dia terbungkus awan Phoenix dan memiliki mahkota Phoenix di kepalanya. Jubah Phoenix di tubuhnya penuh aura mulia. Di istana kekaisaran ini, satu-satunya orang yang bisa berpakaian seperti ini adalah Permaisuri. Dan wanita ini adalah ibu pangeran pertama. Anak itu adalah putra naga yang dia dan Kaisar lahirkan dalam dua tahun terakhir. Melihat ayah dan anak yang bahagia, wajah wanita itu penuh senyuman. Pada saat yang sama, di jalan kecil di luar taman, seorang wanita berpakaian putih sedang berlari ke arah mereka. Permaisuri, lukamu baru saja sembuh. Berlarilah lebih lambat. Ada dua pelayan di belakangnya. Mereka mengejar wanita berbaju putih itu dan berteriak cemas. Namun, wanita berbaju putih sepertinya tidak mendengarkan mereka. Langkah kakinya menjadi semakin cepat. Wajahnya yang sedikit pucat penuh kecemasan. Dia adalah ibu Qin Fei Yang. Beberapa hari ini telah berlalu. Dengan bantuan api kehidupan, luka-lukanya telah sembuh. Dan dia telah menyatu dengan api kehidupan. Sekarang, seperti Qin Fei Yang dan Fatso, dia memiliki tubuh abadi. Dan sekarang dia datang ke Bright Heaven Palace untuk mencari Kaisar untuk memohon kepada Qin Fei Yang. Nyatanya, ini bukan pertama kalinya dia datang. Saat ini, dia datang beberapa kali sehari. Tapi setiap kali dia dihentikan di luar oleh tentara Kirin. Tapi kali ini, dia memiliki tekad yang besar. Dia tidak akan menyerah sampai dia melihat Kaisar. Karena, Qin Fei Yang akan dipenggal hari ini. Jika dia tidak melihat Kaisar, tidak ada jalan untuk kembali. Lagi, di pintu masuk taman, ada dua penjaga tentara Kirin. Melihat wanita berpakaian putih dari jauh, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Segera, wanita berbaju putih datang ke pintu masuk taman. Dia melirik kedua tentara Kirin dan ingin menerobos masuk. Permaisuri, kamu tidak bisa. Kedua tentara Kirin dengan cepat mengulurkan tangan untuk menghentikan wanita berbaju putih itu. Aku harus menemuinya hari ini. Kata wanita berbaju putih. Saya benar-benar tidak bisa. Yang Mulia berkata bahwa saya harus menemani Pangeran Cilik sepanjang hari dan tidak akan bertemu siapapun. Permaisuri, tolong jangan mempersulit kami ya. Kedua tentara Kirin berkata dengan ekspresi yang sulit. Meskipun wanita berbaju putih tidak dalam situasi yang baik sekarang, bagaimanapun juga dia adalah Permaisuri. Jadi tentara Kirin ini tidak berani terlalu lancang. Permaisuri, ayo kembali. Yang Mulia tahu mengapa Anda ada di sini, jadi dia tidak akan melihat Anda. Kedua pelayan itu menyusul dan berdiri di depan wanita berbaju putih, membujuknya dengan suara rendah. Aku tidak akan pergi. Wanita berbaju putih itu menggelengkan kepalanya. Di taman, Kaisar dan Permaisuri juga memperhatikan wanita berbaju putih. Namun, Kaisar hanya meliriknya dengan santai lalu mengalihkan pandangannya dan terus bermain dengan pangeran cilik. Dan Mulut Permaisuri dikerutkan dengan sedikit ejekan. Pada saat yang sama, melihat Kaisar dan pangeran cilik tertawa dan berbicara, wanita berbaju putih itu mau tidak mau merasakan kemarahan yang kuat muncul di hatinya. Yang Mulia, dia adalah anak Anda. Feiyang juga anak Anda. Anda tidak boleh terlalu bias. Wanita berbaju putih itu menangis. Kaisar masih acuh tak acuh. Permaisuri melirik Kaisar, lalu menatap wanita berbaju putih, dan berkata sambil tersenyum, Saudari, kamu salah. Ketika Keiyang diusir dari istana kekaisaran, dia tidak lagi ada hubungannya dengan keluarga kekaisaran kita. Dia hanya orang luar. Diam. Wanita berbaju putih itu tiba-tiba menatapnya dengan cahaya dingin di matanya. Pupil Permaisuri menyusut dan dia tampak sedikit takut. Di masa lalu, ketika Ibu Keiyang menjadi Permaisuri, dia hanyalah seorang selir. Ketika dia melihat Ibu Keiyang, dia harus membungkuk. Ketika Ibu Keiyang naik tahta, dia adalah orang yang bertindak cepat dan tegas. Selain itu, dia sangat kuat dan didukung oleh keluarga Lu yang kuat. Oleh karena itu, semua selir di istana kekaisaran sangat takut padanya. Termasuk Permaisuri sekarang. Meskipun identitas mereka sekarang telah berubah, sulit untuk menghilangkan bayangan yang terkumpul di masa lalu. Namun, mendengar wanita berbaju putih memarahi Permaisuri, kaisar mengerutkan kening dan menatap wanita berbaju putih itu. Dia berkata, yang harus tutup mulut adalah kamu. Jangan mengganggu tanpa henti dan melemahkan kesabaranku. Wanita berbaju putih itu gemetar dan air mata kesedihan mengalir dari matanya. Sang Permaisuri melambaikan tangannya dengan tidak sabar dan berkata, pergi. Jangan halangi kami di sini. Dengan dukungan kaisar, dia secara alami tidak akan takut dan bersikap sombong. Wanita berbaju putih itu meliriknya dan kemudian menatap kaisar. Dia berlutut di tanah dan berkata dengan sedih dan marah, kamu telah membunuh Fei Yang dua kali. Kamu tidak bisa begitu kejam. Ini tidak adil bagi Fei Yang. Jika kamu tidak menarik kembali pesananmu hari ini, aku akan berlutut di sini dan tidak pernah bangun. Kalau begitu kamu bisa berlutut di sana. 918 Wanita berbaju putih tidak bangun. Setelah menyatu dengan api kehidupan, wajahnya yang sedikit menua memancarkan vitalitas sekali lagi. Kulitnya sangat jernih, dan rambutnya seperti air terjun. Namun, saat ini, wajahnya penuh ketidakberdayaan. Dua prajurit tentara Kirin dan dua pelayan mencoba membujuknya, tapi sepertinya dia tidak mendengarkan mereka. Matanya penuh tekat. Waktu berlalu, nafas demi nafas. Saat ini, baik itu kelompok Renwu Shuang, kelompok Zuge Mingyang, atau orang lain yang tidak ada hubungannya, mereka semua merasa waktu berlalu sangat lambat. Itu hanya terjadi satu pagi, tapi rasanya seperti beberapa dekade. Akhirnya, tengah hari telah tiba. Saat itu awal musim panas, dan cuacanya tidak terlalu panas. Namun, banyak orang yang sudah berkeringat. Semua orang melihat ke alun-alun dan perlahan-lahan menjadi tenang. Tangan mereka terkepal erat. Suasana tegang menyelimuti udara. Faktanya, banyak orang tidak mengetahui apa yang membuat mereka gugup. Ini tentang eksekusi Qin Fei Yang. Apa hubungannya dengan mereka? Mengapa mereka gugup? Namun, mereka masih merasa kehabisan nafas. Itu sangat menindas. Suara mendesing. Tiba-tiba, seorang lelaki tua berambut putih turun ke alun-alun. Di sebelahnya ada seorang pria parubaya dengan baju besi emas. Saat guru kerajaan muncul, ada tekanan besar dan kuat yang melonjak ke segala arah. Salam, Tuan Besar. Di bawah tekanan, orang-orang yang berkumpul di sekitar alun-alun, termasuk tentara hitam tak terkalahkan, semuanya takut dan berlutut untuk menyembahnya. Ya. Grandmaster menganggup dan kemudian memandang pria berbaju besi emas di sebelahnya. Pria berbaju besi emas dengan cepat mengeluarkan kursi kayu dari tas kosmosnya dan meletakkannya di tanah. Grandmaster melambaikan lengan bajunya dan berbalik untuk duduk di kursi kayu. Pria berbaju besi emas mengeluarkan meja teh, teko, dan cangkir teh. Setelah menempatkannya satu per satu, dia mulai membuat teh untuk Grandmaster. Pria berbaju besi emas itu tidak lain adalah komandan tentara hitam tak terkalahkan. Tua ini benar-benar tahu bagaimana menikmati hidup. Di sebuah restoran di selatan, seorang pemuda berkulit gelap dengan pakaian linen berdiri di depan jendela. Dia menatap Grandmaster yang sedang duduk di kursi kayu dengan tatapan dingin di matanya. Itu adalah Lu Zheng. Suara mendesing. Tiba-tiba, dua orang lagi tiba-tiba muncul di ruangan itu. Lu Zheng merasakan aura mereka dan menoleh untuk melihatnya. Dia berkata dengan sedih, Paman Hei, kakek kedua, kenapa kamu baru ada di sini sekarang? Bukankah itu seharusnya dieksekusi pada siang hari? Apa yang terburu-buru? Pria kekar itu memutar matanya, berjalan ke jendela, dan bertanya, bagaimana situasinya sekarang? Sepupu kecil belum muncul, tapi... Lu Zheng mengerutkan kening saat mengatakan ini. Tapi apa? Pria kekar dan pria tua berkabung itu memandangnya dengan curiga. Kemarin, saya tidak melakukan apa-apa, jadi saya pergi ke restoran terdekat dan menemukan banyak aura yang tidak terduga. Aku bertanya-tanya apakah aura ini ada hubungannya dengan sepupu kecilku. Lu Zheng mengerutkan kening. TDK terduga. Dau kekar dan lelaki tua linen itu saling memandang, mata mereka dipenuhi kebingungan. Sulit untuk dijelaskan. Coba lihat sendiri. Lu Zheng mengeluarkan batu abu-abu. Batu ini sederhana dan tanpa hiasan. Sekilas terlihat seperti kerikil biasa. Namun, ada garis yang sangat rumit di sana. Garis-garis itu seperti garis meridian manusia. Lu Zheng meraih batu abu-abu itu dan perlahan menyuntikkan sedikit betelki ke dalamnya. Langsung. Riak tak terlihat meluap dari batu abu-abu dan menyebar ke segala arah. Gelombang ini tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak memiliki aura sama sekali. Tidak ada yang menyadarinya. Tiba-tiba. Batu abu-abu itu sedikit bergetar. Segera setelah itu, garis-garis pada batu itu bersinar dengan cahaya kemasan yang redup. Apa? Ini adalah cahaya para dewa. Lelaki Tualinen dan lelaki kekar memandangi cahaya kemasan dan gemetar. Pria kekar itu menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak, ini seharusnya adalah cahaya dewa dari pengajar negara. Tapi sebelum dia selesai berbicara. Batu abu-abu di tangan Lu Zheng bergetar lagi. Sebenarnya ada lebih dari satu Tuhan. Pupil pria kekar itu berkontraksi, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Berdengung. Namun, hal itu belum berakhir. Batu abu-abu itu bergetar beberapa kali lagi. Empat dewa. Mata pria kekar itu membelalak marah. Bagaimana ini mungkin? Dia memandang Lu Zheng dan berkata, Apakah ada yang salah dengan Heaven Sai Jade? Sudut mulut Lu Zheng bergerak-gerak keras. Dia memutar matanya ke arah pria kekar itu dan menyingkirkan batu abu-abu itu. Lelaki Tualinen itu melirik kerumunan di luar jendela dan menggelengkan kepalanya. Tidak ada yang salah dengan Giyok Mata Surga. Lalu selain dari pengajar negara, siapakah tiga dewa lainnya? Apakah kerajaan kin besar kita memiliki begitu banyak dewa? Pria kekar itu terkejut. Mereka juga bukan dewa. Dari analisis cahaya yang dipancarkan oleh Heaven Sai Jade, mereka pastilah dewa palsu seperti pembimbing negara. Namun, identitas orang-orang ini memang membingungkan. Orang Tualinen itu mengerutkan kening. Lu Zheng berkata, Kakek kedua, ini semua adalah pertanyaan kecil. Kuncinya adalah, mengapa mereka ada di sini? Orang Tualinen itu merenung sejenak dan berkata, Saya pikir itu pasti ada hubungannya dengan Feiyang. Kalau tidak, mengapa mereka ada di sini? Lu Zheng terkejut dan bertanya, Jadi, kita tidak perlu melakukan apapun hari ini. Saya rasa begitu. Orang Tualinen itu mengangguk, tapi dia tidak yakin. Lu Zheng memandang lelaki Tualinen itu dan menghela nafas. Jika itu masalahnya, maka kita tidak perlu mengganggu bos besar. Ya. Orang Tua itu tidak mampu menahan badai seperti itu sekarang. Pria Kekar itu juga mengangguk setuju. Di wajahnya yang kasar, ada sedikit kekhawatiran yang tidak bisa dihilangkan. Mereka di sini. Pada saat ini, lelaki Tualinen itu tiba-tiba melihat ke langit di atas Alun-Alun. Mata tuanya bersinar. Lu Zheng dan lelaki Kekar itu segera menenangkan diri dan melihat ke arah tatapan lelaki Tualinen itu. Pada saat yang sama. Orang-orang di restoran terdekat dan orang-orang di sekitar Alun-Alun semuanya memandang kekehampaan di atas Alun-Alun. Pengajar negara juga mendongak, tapi dia segera menarik pandangannya. Dia mengambil teh yang telah diseduh oleh Komandan Tentara Hitam tak terkalahkan untuknya dan mencicipinya. Suara mendesing. Di bawah tatapan ribuan orang, dua sosok muncul di langit di atas Alun-Alun. Salah satunya adalah Komandan Tentara Kirin. Yang lainnya secara alami adalah Qin Fei Yang. Namun, pada saat ini, tangan dan kaki Qin Fei Yang diikat dengan rantai besi hitam. Rantai besi itu setebal lengan bayi. Itu bersinar dengan cahaya hitam dan memancarkan aura tidak jelas. Itu adalah rantai besi yang terbuat dari besi gravitasi ilahi, yang dapat memenjarakan kipertempuran dan kekuatan manusia. Komandan Tentara Kirin mendarat di tengah Alun-Alun bersama Qin Fei Yang. Meskipun dia telah dikurung di penjara dewa selama beberapa hari, dia telah beristirahat di dalam kastil. Oleh karena itu, penampilan mentalnya sama seperti biasanya. Satu-satunya perbedaan adalah matanya lebih dingin dari sebelumnya. Dia berdiri di tengah Alun-Alun dan memandang sekeliling ke arah kerumunan. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, begitu banyak orang yang datang untuk menonton. Kamu benar-benar menganggapku tinggi, Qin Fei Yang. Pengajar negara terkekeh sambil menyesap tehnya. Itu benar. Kamu adalah orang pertama yang mengejutkan seluruh ibu kota kekaisaran selama eksekusi. Tidakkah kamu merasa bangga? Qin Fei Yang berbalik dan melihat ke guru negara. Dia terlihat sangat tenang. Apakah kamu takut? Pengajar negara memandangnya dan bertanya. Qin Fei Yang tersenyum dan berjalan menuju guru negara. Saat dia berjalan, rantai besi di kakinya mengeluarkan suara berdenting. Kamu masih bisa begitu tenang saat kamu akan mati. Keberanian ini saja sudah cukup untuk membuat orang menghormatimu. Di pavilion tempat Su Ge Ming Yang berada, seorang pemuda berkulit putih memandang Qin Fei Yang dengan sedikit kekaguman di matanya. Huh, ini bukan ketenangan. Ini keras kepala. Su Ge Ming Yang mendengus, dengan rasa kebencian yang kuat di matanya. Saudara Su Ge, bukankah kamu selalu tenang apapun yang kamu hadapi? Mengapa kamu terlihat sedikit cemas sekarang? Pemuda berkulit putih itu tertegun dan menatap Su Ge Ming Yang dengan bingung. Mendengar ini, yang lain juga memandang Su Ge Ming Yang dengan curiga. Memang benar, seperti yang dikatakan pemuda berpakaian putih itu. Saat menghadapi Qin Fei Yang, Su Ge Ming Yang menjadi sedikit berbeda dari sebelumnya. Sederhananya, dia tidak memiliki sikap seperti biasanya. Terus terang, perilaku Su Ge Ming Yang saat ini agak tercelah. Apakah karena putra mahkota? Tapi itu tidak masuk akal. Su Ge Ming Yang dulunya bekerja untuk putra mahkota, tapi itu saja. Bahkan jika putra mahkota dibunuh oleh Qin Fei Yang, Su Ge Ming Yang tidak akan kehilangan apapun. Apakah dia harus begitu membenci Qin Fei Yang? Atau mungkinkah hubungan antara Su Ge Ming Yang dan putra mahkota tidak sesederhana yang terlihat di permukaan? Tapi mengenai ini, Su Ge Ming Yang tidak memberikan penjelasan apapun. Di Alun-Alun Qin Fei Yang berjalan ke sisi guru kekaisaran dan melihat ke arah komandan korps besi hitam, yang berdiri di sana tanpa bergerak, dan dengan tenang berkata, kamu belum lupa bagaimana kamu menyergapku di benua yang terlupakan, kan? Mata jenderal tentara hitam yang tak terkalahkan sedikit bergetar. Meskipun Qin Fei Yang sekarang menjadi tahanan, dan meskipun dia lebih kuat dari Qin Fei Yang, ketika dia menatap mata Qin Fei Yang, dia tidak bisa menahan rasa takut. Sepertinya kamu belum lupa Qin Fei Yang terkekeh dan menatap guru negara. Dia berkata sambil tersenyum, saya belum makan atau minum selama beberapa hari. Mulut saya agak kering. Kurang ajar. Apakah kamu tahu situasi seperti apa yang kamu hadapi saat ini? Teriak jenderal tentara hitam yang tak terkalahkan. Pengajar negara mengangkat kepalanya dan memandang jenderal tentara hitam yang tak terkalahkan. Dia berkata dengan sedih, apakah ini giliranmu untuk berbicara? Saya minta maaf. Jenderal tentara hitam yang tak terkalahkan dengan cepat menundukkan kepalanya. Jika kamu ingin menyanjung seseorang, kamu harus melihat waktu yang tepat. Kamu tidak bisa melakukannya kapan saja. Qin Fei Yang memandangnya dengan mengejek. Kamu benar. Pengajar negara menganggup dan tersenyum. Dia tidak memberikan wajah apapun kepada jenderal tentara hitam yang tak terkalahkan. Ketika jenderal tentara hitam tak terkalahkan gagal menyerang Qin Fei Yang secara diam-diam, dia sangat marah. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Masih ada sedikit waktu sebelum tengah hari. Kemudian, dia melirik ke arah jenderal tentara hitam yang tak terkalahkan dan berkata, mengapa Anda tidak menuangkan teh untuk yang mulia? Ya. Jenderal tentara hitam tak terkalahkan dengan cepat mengeluarkan kursi berlengan dari tas kosmosnya dan meletakkannya di sebelah Qin Fei Yang. Kemudian, dia segera mengeluarkan cangkir teh dan menuangkan teh untuk Qin Fei Yang dengan hormat. Qin Fei Yang duduk di kursi kayu berlengan, mengambil cangkir teh dan menyesapnya. Tehnya terasa enak dan meninggalkan aroma harum di mulutnya. Pengajar negara tersenyum dan bertanya, bagaimana kabarnya? Tidak buruk. Qin Fei Yang mengangguk. Haha. 919. Qin Fei Yang mengangguk dan berkata sambil tersenyum, ya, hidup lebih penting dari apapun. Pengajar negara bertanya sambil tersenyum, kalau begitu katakan terus terang pada orang tua ini, pernahkah Anda menyesali perbuatan Anda? Hal apa? Membunuh para pangeran? Atau menantang kaisar? Atau melawanmu? Qin Fei Yang bertanya balik. Pengajar negara tersenyum tipis dan berkata, apakah Anda masih membutuhkan orang tua ini untuk menjelaskannya? Anda harus menyadarinya. Qin Fei Yang menghela nafas pelan dan berkata, saya tidak pandai menebak teka-teki. Pengajar negara menggelengkan kepalanya dan tertawa. Keduanya seperti teman lama, duduk di alun-alun sambil minum teh dan mengobrol, tanpa rasa gugup. Di kamar pribadi. Orang tua berpakaian linen memandang Qin Fei Yang dari jauh, wajah lamanya penuh kekaguman, dan tiba-tiba berkata, Zenger. Apa? Lu Zheng menoleh dan menatap lelaki tua berpakaian linen itu dengan curiga. Orang tua berpakaian linen itu bertanya, jika itu kamu, dalam situasi putus asa seperti ini, apakah kamu akan tetap begitu tenang? Lu Zheng terdiam. Sejujurnya, dia tidak bisa melakukannya. Belum lagi dia, mungkin tidak ada yang bisa setenang Qin Fei Yang dalam menghadapi krisis pemenggalan kepala yang akan segera terjadi. Dia harus mengakui bahwa dia telah meremehkan sepupu kecilnya selama ini. Di alun-alun. Pengajar negara menatap matahari lagi, meletakkan cangkir teh dan menatap Qin Fei Yang, dan berkata sambil tersenyum tipis, sudah hampir waktunya, jika Anda memiliki kata-kata terakhir, segera ucapkan. Qin Fei Yang berkata, tidak ada kata-kata terakhir, tapi saya punya keinginan. Keinginan apa? Tanya pengajar negara. Qin Fei Yang berkata, bisakah kamu melepaskan penyamaranmu dan biarkan aku melihat penampilan aslimu? Pengajar negara mengangkat alisnya tanpa bekas. Qin Fei Yang mengangkat sudut mulutnya dan berkata dengan bercanda, pasti sangat melelahkan berpura-pura menjadi orang tua yang baik di depan dunia sepanjang hari. Pengajar negara terkekeh, tapi senyumannya menjadi sedikit kaku. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum, sepertinya kata-kataku membuatmu sangat tidak bahagia. Mengapa orang tua ini harus peduli dengan perkataan orang yang sekarat? Pengajar negara tersenyum dengan acuh-ta'acuh. Mati. Bagiku, kematian bukanlah sesuatu yang menakutkan. Hal yang paling menakutkan adalah aku tidak akan bisa melihat orang yang paling kurindukan sebelum aku mati. Qin Fei Yang perlahan bangkit dan melihat ke arah istana kekaisaran. Secercah cemohan melintas di mata guru kerajaan saat dia berpikir dalam hati, jangan menantikannya. Ibumu tidak akan datang. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Pengajar kerajaan mengirimkan transmisi suara, kamu masih belum tahu, kan? Untuk memohon padamu, ibumu telah berlutut di istana langit cerah sepanjang pagi. Apa? Qin Fei Yang gemetar baik secara fisik maupun mental. Dilubuk hatinya yang tenang, kemarahan yang mengerikan tiba-tiba melonjak. Bright Heaven Palace bukan lagi Bright Heaven Palace di masa lalu. Sekarang menjadi kediaman permaisuri surgawi dan pangeran cilik. Baginya, ibunya sebenarnya telah berlutut di Bright Heaven Palace. Dia bisa membayangkan betapa besarnya penghinaan yang dialami ibunya. Dia tidak tahan. Apakah kamu sangat marah? Tapi sayangnya, kamu tidak bisa berbuat apa-apa sekarang. Tapi jangan khawatir, setelah kamu mati dan aku mendapatkan Chang Sui dan kastilnya, aku tidak akan mempersulitnya. Paling-paling, aku hanya akan melumpuhkan kultifasinya. Imperial Preceptor diam-diam mengirimkan transmisi suara. Setelah itu, dia tidak lagi memperhatikan Qin Fei Yang. Dia mengambil cangkir teh dan mencicipinya sambil tersenyum. Qin Fei Yang tiba-tiba menundukkan kepalanya dan menatap guru kekaisaran. Matanya bersinar dengan niat membunuh yang mengejutkan. Saatnya telah tiba. Pada saat ini, Komandan Tentara Hitam tak terkalahkan berkata dengan acuh-ta'acuh. Qin Fei Yang menutup matanya dan menarik nafas dalam-dalam. Ketika dia membuka matanya lagi, matanya terdiam. Ayo pergi. Komandan Tentara Hitam tak terkalahkan melangkah maju dan meraih bahu Qin Fei Yang dari belakang. Lepaskan tangan kotormu dariku. Aku bisa berjalan sendiri. Qin Fei Yang berkata dengan dingin. Dia menepis lengan komandan dan melangkah menuju tengah alun-alun. Komandan Tentara Hitam tak terkalahkan mencibir dan menoleh untuk melihat guru kekaisaran, Tuanku, bawahan ini secara pribadi akan memenggal kepala Qin Fei Yang. Oke. Pengajar kekaisaran mengangguk. Mata komandan Tentara Hitam tak terkalahkan bersinar dengan niat membunuh. Dia segera menyusul Qin Fei Yang dan berkata pada dirinya sendiri, Saya tidak ingin menargetkan Anda, tetapi saya tidak punya pilihan. Qin Fei Yang berkata tanpa ekspresi, Katakan saja apa yang ingin kamu katakan, jangan bertele-tele. Aku sangat mengenalmu. Jika kamu tidak mati, aku pasti akan mati di tanganmu. Karena aku hampir membunuhmu di masa lalu. Jadi, aku hanya bisa merasa nyaman jika aku memenggal kepalamu secara pribadi. Kata komandan Tentara Hitam tak terkalahkan. Kamu cukup menyadarinya. Qin Fei Yang terkejut. Bagaimana kamu bisa bertahan hidup di Istana Kekaisaran jika kamu tidak menyadarinya? Komandan Tentara Hitam yang tak terkalahkan mencibir. Komandan Tentara Kirin berdiri di tengah alun-alun. Melihat Qin Fei Yang dan komandan Tentara Hitam tak terkalahkan, Dia sedikit mengernyit tapi tidak mengatakan apapun. Berlutut. Ketika Qin Fei Yang berjalan ke tengah alun-alun, Komandan Tentara Hitam tak terkalahkan berteriak dengan wajah dingin. Berlutut. Di dunia ini, kecuali ibuku, Tidak ada seorang pun yang memenuhi syarat untuk membuatku berlutut. Qin Fei Yang berkata dengan bangga. Keras kepala. Komandan Tentara Hitam yang tak terkalahkan sangat marah. Dia mengulurkan tangannya dan meraih bagian belakang kepala Qin Fei Yang, Mendorong Qin Fei Yang ke tanah. Namun, Qin Fei Yang seperti pohon pinus besi, Berdiri dengan bangga di tanah. Kakinya tidak menekuk sama sekali. Melihat ini, Komandan Tentara Kirin tidak tahan. Dia menoleh dan melihat ke arah guru negara, Tetapi menemukan bahwa guru negara pura-pura tidak melihatnya. Berlutut. Komandan Tentara Hitam tak terkalahkan bahkan lebih marah lagi. Dia menendang betis Qin Fei Yang. Qin Fei Yang segera menekuk kakinya dan berlutut di tanah. Komandan Tentara Hitam yang tak terkalahkan menunjukkan sedikit rasa jijik. Beraninya kamu menjadi begitu sombong di depanku. Apakah kamu benar-benar mengira kamu masih pangeran ke-14? Namun, Ketika lutut Qin Fei Yang hendak menyentuh tanah, Qin Fei Yang tiba-tiba berdiri. Apa? Komandan Tentara Hitam tak terkalahkan tercengang. Lalu dia menjadi marah dan menendang kaki Qin Fei Yang lagi. Berhenti. Komandan Tentara Kirin tidak tahan lagi. Dia melangkah ke samping Qin Fei Yang dan mendorong Komandan Tentara Hitam tak terkalahkan dengan telapak tangannya. Apa yang sedang kamu lakukan? Komandan Tentara Hitam tak terkalahkan terus melangkah mundur. Setelah dia menstabilkan tubuhnya, dia menatap Tentara Kirin dengan kaget dan marah. Meskipun Qin Fei Yang telah dicopot dari jabatannya sebagai pangeran, dia masih memiliki darah yang mulia di tubuhnya. Tidakkah menurutmu kamu terlalu ceroboh? Kata Komandan Tentara Kirin dengan wajah cemberut. Komandan Tentara Hitam tak terkalahkan mengangkat alisnya dan berkata dengan suara yang dalam, Yang Mulia telah mengatakan bahwa dia bukan lagi anggota keluarga kerajaan. Sekarang Anda mencoba menghentikan saya. Apakah Anda mencoba memberinya kesempatan untuk melarikan diri? Beraninya kamu? Siapa yang memberimu keberanian untuk berbicara seperti ini pada Komandan ini? Komandan Tentara Kirin sangat marah. Meskipun mereka berdua adalah Komandan, Panglima Tentara Kirin memiliki posisi lebih tinggi di Istana Kekaisaran daripada Komandan Tentara Hitam tak terkalahkan. Jika sebelumnya, dia akan menamparkan Komandan Tentara Hitam tak terkalahkan. Tapi sekarang berbeda. Sekarang Komandan Tentara Hitam tak terkalahkan bersama pengajar negara, dia harus mempertimbangkan wajah pengajar negara. Meski begitu, Panglima Tentara Hitam tak terkalahkan sedikit takut saat melihat Panglima Tentara Kirin sedang marah. Komandan Tentara Kirin benar, Kinfei yang memiliki darah kaisar di tubuhnya. Mari kita beri dia harga diri. Pengajar negara melirik Komandan Tentara Kirin dan berkata, Ya. Komandan Tentara Hitam tak terkalahkan membungkuk dan menjawab. Kemudian, dia melihat ke arah Komandan Tentara Kirin dan berkata dengan dingin, Apakah kamu puas sekarang? Bisakah kamu minggir? Komandan Tentara Kirin mengangkat alisnya dan pergi. Namun, dia diam-diam mengirimkan transmisi suara ke Kinfei yang, Mengapa kamu tidak melarikan diri sekarang? Sekarang setelah mereka meninggalkan penjara dewa, Kinfei yang bisa bersembunyi di kastil dan perlahan menemukan kesempatan untuk melarikan diri. Tapi sekarang, Kinfei yang sepertinya tidak punya rencana seperti itu. Jika aku melarikan diri sekarang, mereka akan menggunakan ibuku untuk mengancamku lagi. Aku tidak ingin ibuku dalam bahaya lagi. Kinfei yang berkata pada dirinya sendiri. Sayang. Jika yang mulia bisa mendengar ini, saya yakin dia akan sangat bahagia. Jangan khawatir. Saya akan menjaga teman-teman Anda dengan baik di masa depan. Saya juga akan membujuk yang mulia untuk memperlakukan yang mulia dengan lebih baik. Komandan Tentara Kirin menghela nafas dalam-dalam dan mengirimkan transmisi suara. Terima kasih. Kinfei yang diam-diam mengucapkan terima kasih. Kemudian, dia menatap kerumunan di alun-alun dan perlahan menutup matanya. Saat ini, dia sama sekali tidak takut mati. Dia sangat tenang dan biasa saja. Dia bahkan merasa lega dari lubuk hatinya. Sejak dia berumur 10 tahun, dia telah berjuang untuk bertahan hidup. Dia tidak memiliki kebahagiaan dan tawa seperti yang dimiliki anak-anak lain. Dia hanya memiliki Paman Yuanbo di sisinya. Namun pada akhirnya, Paman Yuanbo juga meninggalkannya, dan dia menjadi manusia. Dia sangat lelah selama ini. Dia membenci semua orang dan bahkan Tuhan. Mengapa ini sangat tidak adil baginya? Dia berusaha keras untuk mengubah segalanya dan mengambil kembali semua yang telah hilang. Tetapi, di hadapan kekuatan kekaisaran tertinggi, dia merasa sangat tidak berdaya. Mungkin di mata sebagian orang, dia adalah tanda ketidakmampuan. Tapi setelah bertahun-tahun, dia benar-benar tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Dia bukanlah orang yang sempurna, dan tidak ada orang yang sempurna di dunia ini. Dia juga punya sisi lemah. Jika itu orang lain, mereka mungkin sudah lama pingsan setelah menghadapi kemunduran dan rintangan dalam kehidupan Qin Fei Yang. Tidak mudah baginya untuk bertahan hingga saat ini dan hanya mengakui kekalahan. Dentang. Tiba-tiba. Bersamaan dengan suara logam yang memekatkan telinga, tombak emas muncul di depan Komandan Tentara Hitam tak terkalahkan. Tombak itu panjangnya enam kaki dan tampak seperti terbuat dari emas. Bilah tombaknya memancarkan cahaya yang menusuk. Saat ini, alun-alun menjadi sunyi senyap. Semua orang menahan nafas dan memandang Komandan Tentara Hitam tak terkalahkan. Komandan Tentara Hitam tak terkalahkan berdiri di belakang Qin Fei Yang dan mengulurkan tangannya untuk meraih tombak itu. Lalu, dia perlahan mengangkatnya. Kakek, Fei Yang tidak bisa mati. Bisakah kamu memikirkan cara untuk menyelamatkannya? Ren Wu Shuang melihat pemandangan ini dan air mata mengalir dari matanya. Shuang, R., ini perintah Kaisar. Kamu tidak bisa menentangnya. Tuan-tuan menghela nafas. Mendesah. Dong Zheng Yang dan yang lainnya juga menghela nafas. Seperti kata pepatah, harimau ganas pun tidak akan memakan anaknya. Namun, Kaisar saat ini sebenarnya cukup kejam untuk membunuh putranya sendiri. Betapa tidak berperasaannya. Tidak heran jika Qin Fei Yang sangat membenci ayahnya. Namun, ada satu orang yang tidak terlihat khawatir sama sekali. Bahkan ada senyuman tipis di wajahnya. Orang ini adalah Lu Xing Chen. Saudara Qin, bukankah masih terlalu dini untuk bebas sekarang? Rencanaku tidak bisa terlaksana tanpamu. Dia bergumam pada dirinya sendiri dan mengangkat kepalanya untuk melihat sebuah restoran di timur. Mu Qing dan yang lainnya berdiri di depan jendela, menatap alun-alun. Mu Qing juga mengangkat kepalanya dan menatap Lu Xing Chen seolah dia merasakan tatapannya. 920. Mu Qing menunjukkan senyum lega. Pada saat yang sama. Suasana di Central Square telah mencapai titik tegang yang belum pernah terjadi sebelumnya. Semua orang menahan nafas dan melihat tombak yang diangkat tinggi. Di bawah sinar matahari, bilahnya memancarkan cahaya yang menyilaukan. Akhirnya, siang tiba. Membunuh. Tuan Kekaisaran menundukkan kepalanya dan mengucapkan kata-kata dingin. Dia masih duduk di kursi berlengan sambil memegang cangkir teh seperti seorang raja. Dia tidak melihat ke arah Qin Fei yang sama sekali. Dingin dan kejam. Hal itu ditampilkan dengan jelas olehnya. Begitu Tuan Kekaisaran berbicara, Komandan Tentara Hitam tak terkalahkan dipenuhi dengan niat membunuh. Dentang. Tombak yang diangkat tinggi tiba-tiba bergetar dan mengeluarkan suara logam yang memekakkan telinga. Itu ditujukan ke leher Qin Fei yang. Pada akhirnya, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Melihat pemandangan ini, Su Ge Mingyang mencibir dan berjalan keluar pavilion. Karena menurutnya, Qin Fei yang akan mati. Tidak perlu terus menonton. Bukan hanya Su Ge Mingyang, semua orang di tempat kejadian juga berpikiran seperti itu. Qin Fei yang tidak akan memiliki kesempatan untuk hidup ketika pedangnya akan jatuh. Namun, semuanya di luar dugaan semua orang. Tombak itu hendak jatuh di leher Qin Fei yang. Semua orang sudah bisa meramalkan adegan tragis pemisahan kepala Qin Fei yang dari tubuhnya. Ledakan. Tapi saat ini, tekanan mengerikan meletus seperti gunung berapi, langsung menyelimuti seluruh alun-alun. Semuanya diam. Komandan Tentara Hitam tak terkalahkan berhenti bergerak. Tombak itu berhenti satu inci dari leher Qin Fei yang. Saat ini, waktu sepertinya telah berhenti. Semua orang di Central Square masih dalam posisi yang sama seperti sebelumnya. Namun orang-orang di restoran terdekat tidak menahan diri. Apa yang sedang terjadi? Zuge Mingyang, yang baru saja berbalik, terkejut dan bingung. Dia segera melihat ke Central Square. Tekanan ini. Ketika dia melihat situasi di alun-alun, hatinya kacau. Bahkan Komandan Tentara Hitam tak terkalahkan pun tertahan. Siapa itu? Dia mengamati sekelilingnya, mencari pemilik tekanan itu. Sementara itu, Semua orang di restoran dekat alun-alun juga mencari pemilik tekanan tersebut. Termasuk Ren Wushuang dan yang lainnya. Pada akhirnya, tatapan semua orang tertuju pada seorang lelaki tua. Itu dia. Yiglao. Wajah Ren Wushuang dan yang lainnya langsung dipenuhi ekstasi. Kembali ke penjara ilahi, mereka telah melihat Yiglao dan mengetahui betapa kuatnya Yiglao. Meskipun dia mungkin tidak bisa menyelamatkan Kinfei Yang, selama dia ada di sini, Kinfei Yang pasti tidak akan mati. Namun, yang lain tidak mengetahui identitas Yiglao, apalagi kekuatannya. Saat ini, wajahnya dipenuhi keterkejutan dan kebingungan. Mereka kaget karena kekuatan dan keberanian Yiglao. Seseorang harus mengetahuinya. Sekarang, pengajar negara secara pribadi mengawasi situasi tersebut. Namun, lelaki tua ini berani melepaskan tekanannya secara terbuka untuk mencegah komandan tentara hitam tak terkalahkan membunuh Kinfei Yang. Ini, 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 ini adalah provokasi yang terang-terangan. Yang membuat mereka bingung adalah, siapakah lelaki tua itu? Apa hubungannya dengan Kinfei Yang? Mengapa mereka belum pernah melihat atau bahkan mendengar tentang dia sebelumnya? Di alun-alun pusat, semua orang tertahan oleh tekanan Yiglao, kecuali Kinfei Yang dan guru negara. Pengajar negara juga merupakan dewa palsu, jadi tekanan Yiglao tidak dapat menahannya. Adapun Kinfei Yang. Bukan karena dia bisa mengabaikan tekanan Yiglao, tapi Yiglao sengaja tidak menahannya. Sayang, desahan panjang memecah suasana di sini. Kinfei Yang perlahan membuka matanya dan mengangkat kepalanya untuk melihat Yitua dan yang lainnya. Matanya dipenuhi dengan emosi yang rumit. Bajingan, kenapa kamu menatapku seperti itu? Melihat ini, kemarahan di hatimu King tiba-tiba berkobar. Mereka datang jauh-jauh ke sini untuk menyelamatkan Bajingan ini, tapi dia tidak menunjukkan rasa terima kasih. Sebaliknya, dia malah menyalahkan mereka karena usil. Kinfei Yang memandang Mooking dengan acuh-ta'acuh. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia berbalik dan menatap komandan tentara hitam yang tak terkalahkan. Meskipun komandan tentara hitam tak terkalahkan tertahan, pikirannya masih bekerja. Saat ini, dia panik. Karena Kinfei Yang bisa bergerak. Jika Kinfei Yang ingin membunuhnya sekarang, semudah menginjak semut. Namun, Kinfei Yang tidak membunuhnya. Dia hanya meliriknya dan kemudian mengalihkan pandangannya ke tombak di atasnya. Tombak itu bersinar dengan cahaya dingin. Itu sangat tajam. Kinfei Yang mengulurkan tangannya dan mengambil tombak dari komandan tentara hitam yang tak terkalahkan. Lalu, dia menggosok pisau tajam itu. Sejujurnya, aku benar-benar ingin mati dan menyelesaikan semuanya. Ini terlalu melelahkan. Kalian yang selalu tinggal di ibu kota kekaisaran dan hidup seperti pangeran tidak akan pernah mengerti bagaimana aku bisa bertahan selama ini. Jadi aku ingin bebas. Tetapi beberapa orang tidak ingin saya mati. Mungkin di mata mereka, saya masih memiliki nilai tertentu. Aku ingin mati, tapi tidak bisa. Tahukah kamu betapa menyakitkannya itu? Tetapi, karena aku tidak mati kali ini, aku harus hidup dengan baik. Di masa lalu, mereka yang menyakitiku, mereka yang mengkhianatiku, aku akan membuat mereka membayar harganya satu per satu. Qin Fei yang bergumam pada dirinya sendiri. Meskipun suaranya sangat lembut, suaranya terdengar jelas di telinga semua orang. Setiap orang dapat dengan jelas merasakan ketidakberdayaan yang mendalam, semacam kegigihan, dan semacam tekad dalam kata-kata ini. Tiba-tiba, Qin Fei yang mengangkat tombaknya. Ledakan. Auranya tiba-tiba meletus. Rambut dan pakaian hitamnya berkibar tertiupan. Kabut di antara alisnya langsung menghilang dan digantikan oleh jejak keganasan. Dia melirik kerumunan di sekitar alun-alun dan berkata-kata demi kata, Ya, saya, Qin Fei yang, saya kembali. Dan kepulanganku membutuhkan darah sebagai pengorbanan. Segera setelah dia selesai berbicara. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Tombak di tangannya tiba-tiba jatuh dan dipotong ke arah kepala komandan tentara hitam yang tak terkalahkan. Kamu mendekati kematian. Tapi di waktu yang sama. Mata Grandmaster menjadi dingin. Dia mengepalkan tangannya, dan cangkir teh di tangannya langsung pecah berkeping-keping. Suara mendesing. Saat berikutnya. Dia berdiri dan mengambil langkah menuju Qin Fei yang seluruh tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh. Namun, Qin Fei yang mengabaikannya. Dia bahkan tidak memandangnya. Dia masih memegang tombak dan memotong ke arah kepala komandan tentara hitam yang tak terkalahkan. Karena dia yakin seseorang akan menghentikan Grandmaster. Komandan tentara hitam yang tak terkalahkan sangat cemas hingga dia akan menjadi gila. Jika sebelumnya, mustahil bagi Qin Fei yang untuk membunuhnya. Tapi sekarang. Komandan tentara hitam yang tak terkalahkan dipenjarakan oleh komandan tentara hitam yang tak terkalahkan. Menghadapi Qin Fei yang, yang jauh lebih lemah darinya, dia hanya bisa menyaksikan pisau daging itu jatuh. Seperti yang diharapkan Qin Fei yang. Saat Grandmaster bergerak, Yiglao, yang berdiri di depan jendela, menghilang tanpa jejak. Saat berikutnya. Dia mendarat di alun-alun di depan Grandmaster. Grandmaster harus berhenti. Dalam sekejap mata. Tombak itu jatuh, dan tiba-tiba, darah mengalir keluar. Ah! Bersamaan dengan teriakan putus asa, kepala komandan tentara hitam tak terkalahkan jatuh dari lehernya dan berguling-guling di tanah seperti bola karet. Matanya terbuka lebar dan dipenuhi ketakutan akan kematian. Bang! Tubuh tanpa kepala itu juga perlahan jatuh ke tanah. Darah mengalir keluar dari luka seukuran mangkuk dan mewarnai kotak itu menjadi merah. Tempat ini. Sekali lagi, alun-alun menjadi sunyi senyap. Melihat kepala komandan tentara hitam yang tak terkalahkan, mata semua orang dipenuhi dengan ketakutan. Beberapa tahun yang lalu. Orang ini membunuh semua pangeran dan hampir menyebabkan kaisar kehilangan garis keturunannya. Sekarang. Dia membunuh komandan tentara hitam yang tak terkalahkan tanpa ampun. Kita harus tahu. Komandan tentara hitam yang tak terkalahkan tidak hanya kuat, tapi dia juga seorang jenderal kaisar. Bagaimana dia bisa membunuhnya begitu saja? Di dunia ini, apakah ada sesuatu yang orang ini tidak berani lakukan? Semua orang memandang Kinfei Yang. Tombak itu masih meneteskan darah. Dia berdiri dengan bangga di tengah alun-alun. Rambut panjangnya berkibar tertiup angin. Tubuhnya yang setinggi tujuh chi sangat megah. Dia seperti dewa perang, meremehkan semua orang. Melihat Kinfei Yang saat ini, hati semua orang dipenuhi ketakutan yang tak terkendali. Brengsek. Hari ini, tidak ada di antara kalian yang akan meninggalkan kota kekaisaran hidup-hidup. Komandan tentara Kirin, saya perintahkan Anda segera membawa anak buah Anda dan membunuh Kinfei Yang. Sang Grandmaster juga tertegun sejenak. Ledakan. Tiba-tiba. Dia berteriak keras. Kemarahannya membakar langit. Tekanan yang mengerikan melonjak, dengan paksa menyapu penatua Yi dan terbang menuju awan. Saat dia terbang ke awan, dia memerintahkan komandan tentara Kirin. Pertarungan antar dewa palsu bisa dengan mudah menghancurkan dunia. Oleh karena itu, mereka tidak dapat berperang di kota. Meskipun dia sangat marah sampai gila, dia masih memiliki sedikit rasionalitas. Bunuh aku. Kinfei Yang tersenyum dan menoleh untuk melihat komandan tentara Kirin. Komandan tentara Kirin juga ragu-ragu. Melihat ini. Sang Grandmaster sangat marah dan berteriak. Tunggu apa lagi? Kamu mau mati? Sebaiknya kau jaga dirimu dulu. Yiglao mencibir dan menyerang Grandmaster dengan kekuatan penuh. Anda. Kekaisaran Kin besar telah berdiri selama 10.000 tahun. Itu bukanlah sesuatu yang bisa kamu goyangkan. Sang Grandmaster tertawa dengan marah. Ledakan. Retakan. Pertarungan antara dua dewa palsu dimulai dari puncak awan. Untuk sesaat. Di langit, angin dan awan melonjak. Setiap kali keduanya bertabrakan, suaranya memekakkan telinga seperti guntur. Kemanapun mereka pergi, kekosongan itu hancur. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpok. Terima kasih telah menonton. Terima kasih.